MENGAR KATA-KATA YAU, LIU YI JELAS TERKEJUT PENGASINGAN LIU YI LANGSUNG GEMBIRA, DAN BURU-BURU BERTANYA KAMU YAKIN? MN, YAU DENGAN RINGAN MENANGGUK SEBENARNYA KEKUATAN YAU SUDAH LAMA MENCAPAI TITIK KEMACETAN YAU BAHKAN SEMPAT TERHENTI DI KEMACETAN SAAT LUAN BERADA DI PERINGKAT AWAL KEDELAPAN NAMUN, KALI INI, DIA BERHENTI TERLALU LAMA Tidak hanya melebihi ekspektasi YAU, tapi juga jauh melampaui imajinasi keluarganya Hingga saat ini, ketika Luan telah menjadi guru surgawi peringkat 8, YAU masih belum mengasingkan diri Namun, kenyataannya adalah, saat Luan menuju ke dataran api suci, dia sudah merasakan perubahan aura YAU Tingkat kekuatan dan atribut orang lain berbeda dari YAU, jadi wajar jika mereka tidak dapat merasakannya Namun, Luan dapat dengan jelas merasakan perubahan di dalamnya Sebenarnya, YAU bisa saja mengasingkan diri saat itu Namun, dia mengkhawatirkan Luan, dan ingin menunggu Luan kembali sebelum mengasingkan diri Namun, hal itu telah berlangsung selama hampir satu bulan, dan bahkan dia tidak dapat melanjutkannya lebih lama lagi Semakin lama dia menyeretnya, semakin rendah kemungkinan untuk menerobos Sebenarnya dia masih ingin menunggu, tapi dia sudah memikirkannya matang-matang Situasinya pada dasarnya tidak berbeda dengan suaminya Fuyu saat ini sedang menderita, sementara suaminya berusaha mati-matian untuk menjadi guru surgawi peringkat sembilan untuk menyelamatkannya Dia tidak dikalahkan oleh kekhawatirannya dan mengalami stagnasi Sekarang suaminya menderita, dia tidak bisa hanya mengkhawatirkan suaminya dan tidak melakukan apapun Kekuatannya akan meningkat, dan memasuki alam surgawi abadi Pada saat itu, meskipun dia tidak dapat pergi ke laut sedalam 500 ribu kaki untuk mencari suaminya Ketika suaminya keluar, dia masih memiliki kualifikasi untuk berdiri di sisinya dan berjuang bersamanya Jika dia tidak menerobos sekarang, ketika suaminya menerobos, dia hanya bisa memandangnya Peluangnya untuk berdiri di sisi suaminya di masa depan terlalu kecil Kekuatan menentukan posisi seseorang Meskipun dia percaya bahwa bagaimanapun juga, posisinya di hati suaminya tidak akan berubah Jarak sebenarnya di antara mereka pasti akan semakin jauh Di sisi lain, keputusan Yao untuk mengasingkan diri adalah hal yang sangat baik bagi seluruh klan Lu Liu Yi tentu saja sangat senang, dan segera berkata Kalau sudah percaya diri, segera mengasingkan diri Jangan berlarut-larut, Anda tidak perlu mengkhawatirkan urusan di rumah Suami kami pasti akan kembali dengan selamat Saya yakin setelah Anda berhasil keluar dari pengasingan, suami kami akan menyambut Anda di depan pintu Mendengar perkataan Liu Yi, Yao tahu bahwa Liu Yi memberinya kepercayaan diri Dan dorongan, menghilangkan kekhawatirannya Dia dengan ringan menganggup dan menunjukkan senyuman tegang Liu Yi tahu bahwa tidak mungkin membuat Yao bahagia Jadi dia langsung bertanya Di mana kamu bersiap untuk mengasingkan diri? Negara-negara berperang, kata Yao Liu Yi merenung setelah mendengar ini Memang benar, dari segi keamanan, Sengoku jelas jauh lebih aman daripada di sini Lagipula, ada kemungkinan diserang oleh binatang aneh kapan saja Namun, Sengoku pasti tidak akan berada dalam situasi seperti ini Tapi, memikirkan apa yang pernah dikatakan Luan, Liu Yi tampak sedikit ragu Luan telah menyuruh Yao untuk berhati-hati terhadap Fajar Putra tertua dari guru ilahi dan permaisuri ilahi, kakak laki-laki Yao Meskipun Liu Yi belum pernah melihat Chen dan tidak mengenalnya dengan baik Dia lebih mempercayai penilaian suaminya, bahkan jika dia mungkin salah menuduh Chen Jika seseorang mempertimbangkan pro dan kontra Sengoku menurut dunia sekuler Daun memang punya alasan untuk tidak menyukai Yao Liu Yi tidak akan pernah berpikir positif terhadap orang tak dikenal Jadi dia merenung dengan serius sebelum berkata Saya tidak menyarankan Anda kembali ke Sengoku untuk menerobos Mengapa Anda tidak pergi ke Sky Embracing Peak atau Heavenly Tiger Island? Yao sedikit terkejut Jika orang lain mengatakan ini, dia akan marah Tetapi dia tidak berpikir seperti itu karena Liu Yi yang mengatakannya Dia tahu bahwa Liu Yi pasti mempertimbangkan pro dan kontra dari keselamatannya Dan tidak mencoba menabur perselisihan antara dia dan Sengoku Dia tidak secerdas Liu Yi, dan dia juga ingat apa yang dikatakan suaminya Jadi setelah ragu-ragu, dia memilih untuk mendengarkan Liu Yi Lagi pula, tidak ada banyak perbedaan di mana dia menerobos Sky Embracing Peak dan Heavenly Tiger Island adalah tempat yang aman Namun, Yao tidak ingin mengganggu suku Harimau Langit Dia bukan Luan, dan dia tidak begitu akrab dengan Rajaki Rajaki mungkin mengizinkan Luan menerobos pulau Harimau Surgawi Tapi itu tidak berarti dia akan mengizinkannya melakukannya Selain itu, dia juga tidak mau pergi Kalau begitu aku akan pergi ke Sky Embracing Peak Yao berkata dengan lembut Baiklah, Liu Yi menganggup dan berkata Tetapi aku mendengar dari Luan bahwa sering terjadi angin kencang di puncak merangkul langit Dan angin kencang tidak mengikuti aturan apapun Begitu kamu memasuki istana Kamu mungkin memicu susunan di dalam Kamu harus ekstra hati-hati saat menerobos ke sana Baiklah, Yao menganggup dan berkata Saya akan pergi ke Sky Embracing Peak untuk mencobanya Jika tidak berhasil, saya akan mengubah lokasinya MN, Liu Yi setuju Setelah itu, Yao mengaktifkan susunan teleportasi di kantor Ini ditinggalkan oleh Luan Itu adalah susunan teleportasi publik yang mengarah ke Sky Embracing Peak Dan itu khusus ditinggalkan untuk keluarganya Dia telah berkultivasi di puncak merangkul langit berkali-kali Namun dia khawatir tidak ada yang bisa memberitahunya tepat waktu jika sesuatu terjadi pada keluarganya Jadi dia meninggalkan susunan teleportasi seperti itu Namun hingga saat ini belum ada yang menggunakannya Setelah susunan teleportasi diaktifkan, Yao masuk dan menghilang dari ruang bawah tanah ini Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah Tanda pisah, tanda pisah Titik tertinggi kedua di dunia, Sky Embracing Peak Array teleportasi diaktifkan, dan sesosok tubuh cantik keluar dari sana Itu adalah Yao Hu Segera, angin kencang yang datang menyerang tubuh Yao dengan keras Menyebabkan jubah putih sosok itu berkibar tertiup angin, bahkan mengeluarkan suara berkibar Namun, Yao tidak jatuh ke tanah seperti Luan Sebaliknya, dia segera mengerahkan energi di tubuhnya dan berdiri kokoh di tanah Tentu saja, pertama kali Luan datang ke sini, dia hanya berada di tingkat ke-8 tahap akhir, dan bukan tingkat ke-8 tingkat puncak Sekarang Luan datang ke sini, dia tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan Namun meski begitu, Yao harus mengakui bahwa angin di sini sangat kencang, sehingga dia harus menggunakan banyak tenaga untuk menahannya Kalau tidak, dia mungkin akan terlempar dari Sky Embracing Peak Yao tidak menyangka angin di sini begitu kencang Tidak mungkin baginya untuk berkultivasi dalam pengasingan seperti ini Yao berbalik dan melihat ke arah istana transparan di tengah puncak merangkul langit Saat itu, suaminya memperoleh sepasang mata yang menakjubkan setelah berkultivasi di sini Dia tahu bahwa sepasang mata ini menandakan kekuatan yang lebih tak terbatas di masa depan Dia ingin selalu berdiri di sisi suaminya, dan juga ingin memiliki sepasang mata seperti itu Namun, Yao sangat jelas bahwa di dunia ini, seseorang tidak dapat memperoleh kekuatan yang sama hanya dengan mengalaminya sekali saja Kekuatan dan persepsi setiap orang berbeda Tapi, meskipun dia mengetahui prinsip-prinsip ini, tapi melihat istana di depannya, dia benar-benar ingin masuk Tangan ramping Yao perlahan mengepal, dan berdiri di tengah badai sejenak sebelum melepaskannya Dia tidak memilih untuk masuk Baginya, dalam situasi di mana dia sudah memiliki kepercayaan diri untuk menerobos, dia tetap harus memprioritaskan terobosan terlebih dahulu Dia tidak ingin memperumit masalah Dia pertama-tama akan mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan, dan setelah memasuki tahap surgawi abadi, belum terlambat untuk memasuki istana Selama ini Yao tidak mau berkultivasi sama sekali pada awalnya Tapi bagi Luan, dia telah bekerja keras untuk berkultivasi sampai sekarang Dia sudah terbiasa dengan keinginan akan kekuasaan Bukan karena dia tidak punya keberanian, tapi karena rasionalitasnya, dia menyerah Untuk menerobos sini, hal pertama yang harus dia selesaikan adalah memblokir angin kencang, tapi ini tidak sulit baginya Alasannya sangat sederhana, dia memiliki harta semoku yang paling berharga, staf abadi sihir tinggi Dia mengangkat tangan kirinya, dan dalam sekejap, cahaya berwarna pelangi menyala, dan staf abadi sihir tinggi muncul di tangan kirinya Mungkin itu adalah kesalahpahaman, tapi setelah digunakan oleh Yao, staf abadi sihir tinggi mengeluarkan perasaan cerah dan sakral Satu-satunya kekurangannya adalah pusat dari staf abadi sihir tinggi kosong Itu kehilangan bagian paling penting, hati abadi sihir tinggi Hingga saat ini, masih belum ada kabar tentang hati abadi sihir tinggi Namun, mendapatkan staf abadi sihir tinggi sudah merupakan kejutan tak terduga bagi semoku Hati abadi sihir tinggi tidak bisa diburu-buru Yao mengangkat tangannya, dan staf abadi sihir tinggi langsung melayang, terbang ke posisi 10 kaki di atas tanah Tatapan Yao berubah dingin, dan staf abadi sihir tinggi segera bersinar terang Energi abadi tertinggi berwarna pelangi bocor keluar dari dalam, langsung membentuk formasi pelindung di sekitar Yao dengan diameter 10 kaki Benar sekali, formasi semoku Staf abadi sihir tinggi jelas bukan senjata sederhana Ini bisa disebut sebagai harta semoku yang paling berharga karena kemungkinannya yang tak terhitung jumlahnya Misalnya, sekarang ia dapat melepaskan energi di dalamnya untuk membentuk sebuah formasi Mengandalkan kekuatan yang terkandung di dalamnya, yang jauh melebihi kekuatan Yao sendiri Ia dapat mempertahankan formasi ini selama lebih dari sebulan Bahkan formasinya dipenuhi dengan energi abadi tertinggi yang padat Setelah menyelesaikan persiapannya, Yao membungkuk dan duduk bersila di tanah Jubah luar dan roknya tersebar merata dan mulus di sekelilingnya Dia tampak secantik dewa dalam formasi berwarna pelangi Kemudian, Yao perlahan menutup mata indahnya dan perlahan memasuki kondisi meditasi Yao telah resmi menjadi salah satu dari tujuh putri klanlu Dia juga orang pertama di seluruh aliansi APS yang mencoba menerobos ke guru surgawi tingkat 9 2802 Yao hanya memberitahu Liu Yi tentang budidaya tertutupnya sebelum pergi Oleh karena itu, Liu Yi lah yang memberitahu keluarganya tentang budidaya tertutup Yao Ketika kelima gadis itu mendengar berita itu, mereka semua sangat terkejut dan sangat bahagia Faktanya, budidaya dan terobosan resmi Yao yang tertutup bukanlah kejutan bagi mereka Semua orang selalu tahu bahwa pencapaian Yao jauh melampaui levelnya saat ini Dan kemungkinan besar dia akan menjadi ahli tertinggi di masa depan Terobosannya saat ini sepenuhnya masuk akal Meskipun semua orang berbahagia untuk Yao, mereka juga merasakan tekanan yang sangat berat di hati mereka Di antara tujuh gadis, tiga di antaranya adalah guru surgawi tingkat 7 Liu Lan, Kong Yan, dan Suang, R bahkan belum mencapai guru surgawi tingkat 8 Kekuatan mereka tidak ada gunanya pada tingkat yang berhubungan dengan Ice Fire Union Serta pertempuran yang akan dihadapi Liu Lan Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal, dan ditambah dengan identitas khusus mereka Guru surgawi tingkat 7 tidak hanya tidak berguna bagi Liu Lan, tetapi juga dapat menjadi beban bagi Liu Lan Karena itu, tekanan pada ketiga gadis itu menjadi yang terbesar Bukan karena mereka tidak berkultivasi dengan keras, namun sekeras apapun mereka berkultivasi Mereka tidak dapat melangkah lebih jauh Ketiga gadis itu mencapai wilayah mereka saat ini dengan menerima warisan Wilayah pewaris adalah batasnya, dan sebagian besar orang yang menerima warisan seringkali lebih rendah daripada wilayah pewaris Jika mereka bertiga ingin menerobos, itu tidak hanya terkait dengan diri mereka sendiri Tetapi kekuatan yang mereka warisi juga sangat membatasi mereka Apakah ada orang dalam sejarah yang berkultivasi ke alam yang lebih tinggi dari ahli warisnya setelah mewarisi kekuasaan? Memang ada, tapi bisa dihitung dengan jari, dan semuanya adalah orang-orang dengan bakat yang kuat Bakat budidaya Liulan, Kong Yan, dan Suanger sangat biasa Bahkan Liulan, yang memiliki bakat kultivasi terkuat di antara ketiganya, adalah eksistensi paling biasa di sekte tersebut Jika dia berkultivasi sendiri, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk sekte tersebut Realitas dan keinginan seringkali memiliki kesenjangan yang sangat besar Si cantik Yang, Liu Yi, dan Yang Mu semuanya adalah guru surgawi tingkat delapan Tetapi mereka juga merasakan banyak tekanan Namun, di antara mereka bertiga, yang memiliki tekanan paling kecil adalah Liu Yi Alasannya sangat sederhana Bahkan jika dia adalah orang yang paling sedikit berkultivasi di antara ketujuh gadis itu Kecepatan pertumbuhan kekuatannya adalah yang tercepat Dengan Liga Es dan Api yang begitu besar dan lingkungan eksternal yang begitu rumit Serta Liga Kehidupan dan Kematian dan Liga Surgawi, Liu Yi harus mengambil terlalu banyak keputusan Sehingga mustahil baginya untuk berkultivasi Bukan karena dia malas dan tidak mau berkultivasi Tapi sekarang, kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengejutkan di kelas delapan tahap akhir Bahkan waktu terlama dia mengasingkan diri untuk membuat terobosan tidak lebih dari tiga hari Biasanya, itu akan terjadi sekitar satu hari Kecepatan peningkatan seperti itu membuat iri semua orang Semua orang di keluarga tahu, termasuk Liu Yi sendiri Dia benar-benar mengakui bahwa nyonyalah yang telah memberinya warisan tertinggi yang membuahkan hasil saat ini Itu tidak ada hubungannya dengan bakat kultivasinya sendiri Namun, dalam jangka waktu yang begitu lama Dia juga menemukan bahwa setiap kali dia diganggu oleh sesuatu dan tidak punya waktu untuk merias wajahnya Misalnya, setiap kali Luan menghilang terlalu lama dan dia tidak berminat untuk berpakaian Naik, kecepatan pertumbuhannya jelas akan melambat Ketika dia memperhatikan penampilan dan pemeliharaannya Kecepatan kultivasinya meningkat lebih cepat Dari menemukan hal ini hingga memastikannya, Liu Yi sendiri sangat bingung Dia tidak akan pernah lupa bahwa ketika dia menerima warisan Pihak lain bahkan melepas pakaiannya dan dengan cermat melihat penampilan dan sosoknya Pada akhirnya, dia mengatakan bahwa bakatnya sangat tinggi karena penampilan dan sosoknya Pendiri pavilion surgawi orang suci ini Tampaknya dia benar-benar cantik, dan juga pencinta kecantikan terbaik Adapun bagaimana mengintegrasikan pemikiran seperti ini ke dalam kultivasi Liu Yi benar-benar tidak dapat memahaminya Kekuatan Yangmu juga terus meningkat Sekarang, dia telah mencapai tingkat kelas 8 tingkat menengah Ini semua berkat petualangan jangka panjang Luan di luar Semakin menyakitkan, semakin cepat kecepatan kultivasi Yangmu Dan karena itu, di antara ketiga wanita tersebut Yang paling mendapat tekanan sebenarnya adalah Si cantik Yang Benar, itu adalah si cantik Yang Si cantik Yang dan Yao mencapai puncak kelas 8 pada saat yang sama Bahkan lebih cepat dari Yao Dia dulu berpikir bahwa dia akan menerobos dengan cepat, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan berlangsung lama Dia berbeda dari Yao Yao mengandalkan kultivasinya selangkah demi selangkah dan dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan dan takdirnya sendiri Namun, dia mewarisinya Semakin lama hal itu berlangsung, semakin kecil kemungkinannya untuk menerobos Kecantikan yang sangat jelas bahwa bakatnya tidak dapat dibandingkan dengan Luan, Fuyu, dan Yao Bahkan jika dia berhasil menerobos, dia hanya akan menjadi guru surgawi kelas 9 biasa Dia tidak bisa dibandingkan dengan mereka bertiga Tapi bagaimanapun juga, dia ingin menerobos Dengan cara ini, dia setidaknya bisa mempertahankan level yang sama dengan mereka bertiga Di sampingnya, Liu Yi memperhatikan perubahan suasana hati si cantik Yang Meskipun si cantik Yang tidak suka menunjukkan emosinya Bahkan perubahan matanya pun tidak bisa lepas dari pandangan Liu Yi Kultivasi bukanlah suatu simpul di hati Persuasi tidak ada gunanya Liu Yi tidak bisa memberikan petunjuk apapun kepada kecantikan Yang Sebaliknya, semakin dia menghiburnya, efek sebaliknya akan semakin besar Tidak ada yang bisa saling membantu dalam hal-hal seperti kultivasi Mereka hanya bisa menyelesaikannya sendiri Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah Waktu berlalu sedikit demi sedikit Karena keberadaan Luan di dataran api suci Perselisihan di seluruh dunia menjadi lebih tenang Operasi kali ini benar-benar membuat semua binatang dan ras aneh di dunia Merasakan pentingnya Luan sebagai manusia Bisa juga dikatakan bahwa itulah pentingnya naga Setelah naga bergabung dengan banyak ras Hampir sebagian besar ras kelas satu membantu naga Banyak ras kelas atas juga bekerja sama dengan naga Namun, sebagian besar balapan kelas atas masih berlangsung Meskipun mereka tidak bekerja sama Mustahil bagi mereka untuk menjadi musuh para naga Fokus seluruh dunia terfokus pada dataran api suci di Laut Utara Kedua Setelah sekian lama, semua orang ingin tahu bagaimana perkembangan masalah ini dan apa hasil akhirnya Persis seperti itu, tujuh hari berlalu Para naga dan berbagai ras telah berada di sini selama lebih dari sebulan Meskipun sebulan bukanlah apa-apa dalam hal umur Terikat di satu tempat begitu lama Semua orang merasa sangat lelah di dalam hati Bagaimanapun, mereka bukanlah delapan raja naga Bahkan jika semua tulang kaisar naga dikumpulkan pada akhirnya Itu tidak ada hubungannya dengan mereka Kedelapan raja naga masih tidak lengah Namun, naga-naga di bawah sudah tidak mampu bertahan dan mulai melemah Kelonggaran berarti ada kekurangan Delapan raja naga secara alami menyadari hal ini Namun, selain mengeluarkan perintah dan hukuman yang lebih tegas Tidak ada yang bisa mereka lakukan Kedelapan raja naga juga sangat jelas bahwa Yang terbaik adalah tidak membiarkan masalah ini berlanjut terlalu lama Terutama ketika sekte surga tersembunyi Tidak memiliki informasi apapun tentang Luan Jika Luan benar-benar tinggal di laut dalam ini begitu lama Maka hanya ada dua kemungkinan Entah pengepungan para naga telah ditemukan oleh Luan Dan dia menggunakan semacam tindakan untuk menghadapi mereka Menunggu mereka pergi sebelum melarikan diri Atau, dia berada di tengah-tengah budidaya pintu tertutup untuk menerobos Meskipun sulit membayangkan budidaya pintu tertutup untuk menembus 50 ribu kaki di bawah laut Selama hal itu terjadi pada bocah ini Tidak peduli betapa terkejutnya mereka Mereka tidak akan berpikir bahwa itu tidak mungkin Apalagi sekarang Delapan raja naga semakin yakin akan kemungkinan yang terakhir Jika bocah ini benar-benar berhasil menjadi guru surgawi tingkat 9 Maka akan ada terlalu banyak variable Bahkan jika langit dipenuhi Megalosaurus, mereka mungkin tidak dapat menangkap bocah ini Meskipun jarak antara guru surgawi tingkat 9 dan guru surgawi tingkat 8 sangat besar Delapan raja naga pasti tidak akan melupakan apa yang terjadi di bawah tanah di tengah laut selatan kedua Kemampuan bertarung anak nakal ini jauh lebih kuat dari tingkat budidaya sebenarnya Karena mereka khawatir dengan terobosan Luan Kedelapan raja naga telah mendiskusikan bagaimana menghadapinya Bahkan jika mereka tidak mampu mencapai 50 ribu kaki di bawah laut Mereka ingin menggunakan kekuatan mereka untuk mencapai lebih dalam laut untuk mengalihkan perhatian Luan Namun, kenyataan membuktikan bahwa kekuatan mereka tidak bisa mencapai di bawah 30 ribu kaki Sekalipun mereka bekerja sama, mereka tidak dapat melakukannya sama sekali Itu hanya membuang-buang energi saja Faktanya, terobosan Luan jelas tidak hanya mempengaruhi emosi para naga Tetapi juga emosi banyak orang Dan bahkan emosi ras Beberapa ras sudah mulai memiliki firasat akan sesuatu Begitu saja, di bawah perhatian banyak manusia dan ras Sepuluh hari penuh telah berlalu Di ruang gelap, Luan sangat tenang Dia terpaku dalam kegelapan dan tidak bergerak sama sekali Adegan ini sepertinya tidak berubah sama sekali sejak awal Luan tidak berubah sama sekali Dan ruangannya tidak berubah sama sekali Namun Pada saat ini, tubuh Luan tiba-tiba sedikit gemetar Dan kemudian tangannya perlahan mengepal Akhirnya, terserap 2803 Benar, Luan akhirnya mulai menyerapnya Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi ini secara bertahap menyatu ke dalam tubuhnya Meski kecepatannya sangat lambat, akhirnya dimulai Cara penyerapannya mirip dengan saat dia menyerap energi langit dan bumi, namun juga berbeda Kemiripannya adalah energi ini masih masuk ke tubuhnya dari dunia luar Namun, perbedaannya adalah perasaan energi yang memasuki tubuhnya sangat berbeda dengan energi langit dan bumi di masa lalu Menyerap energi langit dan bumi ke dalam tubuhnya memberinya perasaan kenyang dan kenyang Dia dapat dengan jelas merasakan energi ini Namun, menyerap energi ini masih berupa perasaan hampa Seolah-olah itu adalah energi yang tidak berbentuk Saat dia menyerap energi ini, alis Luan berkerut semakin erat Dia bahkan tidak merasa terlalu senang Sebaliknya, dia sangat serius Sebab, ia sangat jelas bahwa proses penyerapan pada hakikat adalah proses perubahan tubuhnya Benar sekali, dari awal merasakan energi hingga mampu menyerap energi melalui tubuhnya Ia memaksa tubuhnya untuk beradaptasi dengan energi dari dunia luar Terlepas dari apakah seseorang ingin merasakan atau menyerap energi Intinya adalah mengubah tubuhnya sendiri Tak hanya itu, penyerapannya pun kini baru permulaan Pada periode waktu berikutnya, dia harus terus menyerap energi ini dan perlahan mengisi tubuhnya Setelah mengisi tubuhnya, dia harus mempertahankan keadaan ini untuk waktu yang sangat lama agar tubuhnya mengingat energi ini Dia harus membiarkan energi ini meninggalkan bekas di tubuhnya dan bahkan membiarkan energi ini menyatu ke dalam darahnya Hanya dengan begitu dia dapat mengambil langkah terakhir dalam mengendalikan energi ini Hanya dengan mengendalikan energi ini dia dapat menggunakan energi yang sama untuk menerobos dunia kegelapan dan meninggalkan tempat ini Dengan kecepatan penyerapan energi saat ini, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengisi tubuhnya Bahkan jika laju penyerapan energi perlahan meningkat seiring berjalannya waktu, masih membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengisi tubuhnya hingga penuh Luan, yang selalu tenggelam dalam kegelapan dan fokus merasakan energi, telah lama kehilangan konsep waktu Dia bahkan tidak tahu seberapa cepat waktu berlalu Dia juga tidak memikirkannya, karena semakin dia memikirkannya, akan semakin lambat Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah Tanda pisah-tanda pisah Lima hari kemudian Berita tentang Fuyu mau tidak mau menyebar dari Awakening God Pass ke klan Hachiko Lebih dari sebulan yang lalu, kepala klan Fu dikirim untuk mengunjungi Fuyu, dan sejak itu, dia kehilangan kontak dengan Fuyu Pada saat itu, ketika Fu yang membawa berita itu kembali ke klan Fu, terutama ketika ibu Fuyu, Fu Meng, mengetahuinya Dia langsung kehilangan kesadaran dan pingsan Pada saat itu, klan Fu tenggelam dalam kesedihan dan keputusasaan, dan setiap anggota klan Fu sangat menghormati Fuyu Tak hanya itu, kabar tersebut dengan cepat menyebar ketujuh klan lainnya juga Mereka mengetahui bahwa Fuyu tidak memberikan tanggapan sama sekali, dan klan Fu dilarang mengunjunginya Sepertinya semuanya akan segera berakhir Sebenarnya, fakta bahwa Fuyu bisa bertahan sampai sekarang sudah cukup mengejutkan klan Di satu sisi, ketujuh klan merasa kasihan pada Fuyu dan klan Fu Namun di saat yang sama, mereka juga menghela nafas lega di dalam hati Bakat Fuyu terlalu kuat, dan jika dia dewasa, dia akan menjadi ancaman bagi tujuh klan lainnya Bahkan jika dia bukan ancaman, dia masih bisa menekan mereka Sekarang Fuyu akan mati, ketujuh klan merasa lega Tentu saja, ada juga dua klan yang tidak hanya merasa lega, tapi akan mulai merayakannya Kedua klan ini secara alami adalah klan Chu dan klan Kang Tahun lalu, ketika Fuyu baru saja dikirim ke Awakening God Pass, kedua klan menghela nafas lega Hubungan kedua klan dengan klan Fu memang selalu buruk, apalagi setelah kabar pernikahan Fuyu dan Luan diumumkan Hal ini membuat kedua klan merasakan tekanan yang lebih besar Fuyu adalah tuan muda klan Fu, dan ditakdirkan menjadi kepala klan Fu di masa depan Jika mereka ingin mengambil tindakan melawan Luan lagi, meski dengan janji 10 tahun, mereka masih akan merasa khawatir Ketika mereka mengetahui bahwa Fuyu telah dikurung, dan bahwa dia akan dikurung sampai Luan menjadi guru surgawi tingkat 9 Kedua klan itu hanya tertawa seperti bunga bermekaran Dan orang yang paling bahagia tidak diragukan lagi adalah Culi Putri Klancu, istri tuan muda klan Kang, Jiang Yuan, dan wanita yang melihat Luan sebagai duri di sisinya Dialah yang melamar pernikahan 21 tahun yang lalu, dan dia juga yang melamar untuk membunuh Luan Dia tidak ingin membagi suaminya dengan siapapun, dia juga tidak ingin memiliki darah dan daging lain di dunia ini Lebih penting lagi, karena Luan, bibit keji ini, dia tidak bisa hamil Inilah alasan mengapa dia harus membunuh Luan bagaimanapun caranya Sebulan yang lalu, setelah mengetahui bahwa Fuyu tidak dapat bertahan, Culi dengan penuh semangat mengadakan jamuan makan di klan Kang Dia dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh, tapi dia tidak bodoh sama sekali Dia tahu bahwa Fuyu telah dikirim ke Wekening God Pass karena Luan Begitu Fuyu meninggal, klan Fu pasti akan melampiaskan amarahnya pada Luan Pada saat itu, bukan saja mereka tidak mengenali menantu laki-laki ini Mereka bahkan mungkin akan mengambil tindakan melawan Luan Pada saat itu, klan Jiang dan Cu tidak lagi bermusuhan dengan klan Fu, tetapi berteman dengan musuh bersama Selain Fuyu, Culi tidak memiliki banyak permusuhan terhadap klan Fu Dia juga tahu bahwa tidak mungkin dia menjadi musuh klan Fu Selama Fuyu meninggal, itu sudah cukup Lebih jauh lagi, ketika dia memikirkan bagaimana Fuyu yang sombong telah disiksa sampai mati di Awakening God Pass Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan Dibandingkan dengan mayoritas klan Hachiko yang menghela nafas lega Penduduk Gunung Langit Suci dipenuhi dengan penyesalan Mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan Fuyu Kehilangan Fuyu sama dengan kehilangan seorang jenderal hebat Bagi garis depan, ini merupakan pukulan besar, dan pukulan yang lebih besar lagi bagi masa depan Ada yang senang, ada pula yang khawatir Namun, perkembangan masalah ini secara bertahap dicurigai oleh orang lain Dan mereka secara bertahap menyadari bahwa ini sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan Dan semua ini karena satu aturan Jika anggota klan Hachiko dipenjara sampai mati di Awakening God Pass Mereka akan segera melepaskan mayatnya untuk diambil oleh klan lain Mereka juga akan mengumumkan masalah ini kepada klan lainnya Namun, waktu perlahan berlalu Sejak kunjungan terakhir Fuyang, satu bulan sepuluh hari telah berlalu Awalnya ketika berita kematian Fuyu menyebar Semua orang menduga dia akan hidup paling lama tiga hari lagi Setelah tiga hari tanpa kabar apapun Semua orang memperpanjang tebakannya selama tiga hari berikutnya Hingga saat ini, tidak ada yang dapat mengingat berapa kali mereka telah memperluas tebakannya Dan mereka tidak ingin memperpanjangnya lagi Orang yang sekarat sebenarnya bertahan di Awakening God Pass selama satu bulan sepuluh hari lagi Apa yang sedang terjadi? Jangka waktu yang begitu lama Memberi harapan bagi Fuklan yang awalnya putus asa Meskipun mereka masih diliputi ketakutan dan ketakutan akan hasilnya Setidaknya tidak ada lagi kegelapan di depan mereka Melainkan secercah cahaya Fuyang dan Fumeng berdoa untuk putri mereka setiap hari Berdoa agar dia dapat bertahan lebih lama lagi Pada saat yang sama Fuyang terus-menerus mengutuk Luan di dalam hatinya Berharap bocah ini akan segera berkultivasi menjadi guru surgawi level 9 Dia sudah mempertaruhkan seluruh klan Fuyang untuk memberikan keputusan Tian Sui kepada bocah ini Tapi mengapa bocah ini masih belum menjadi guru surgawi level 9? Bagi mereka yang mendambakan kematian Fuyu Kenyataan bahwa tidak ada kabar kematiannya setelah sekian lama Tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar 8 Benua Kuno, Wilayah Klankang Bang! Suara keras terdengar di sebuah istana Sebuah meja panjang terbalik Dan makanan lesat diatasnya tumpah ke lantai Kita harus tahu bahwa hidangan ini bukanlah makanan lesat biasa Masing-masing dari mereka adalah harta yang sangat berharga di sekte ini Jika mereka melihat hidangan ini terbuang sia-sia seperti ini Mereka mungkin akan muntah darah karena sakit hati Orang yang membalikkan meja tidak lain adalah nyonya muda Klankang, Chuli Sebagai nyonya muda, Jiang Yuan saat ini sedang duduk di samping Tidak mengucapkan sepatah kata pun Dan menatap Chuli dengan rasa takut Begitu Chuli marah, dia benar-benar tidak berani memprovokasi dia Kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan Chuli Dan bahkan jika mereka benar-benar bertarung Dia bukan tandingannya Karena itu, dia tidak berani mengatakan apapun Dan hanya bisa membiarkannya melampiaskan amarahnya Bocah sialan ini, dia sebenarnya masih belum mati Wajah Chuli memerah, dan penampilan cantiknya menjadi sangat jahat Tubuhnya gemetar, dan tinjunya terkepal erat Seolah ingin merobek meja di depannya menjadi berkeping-keping Virasat buruk di hatinya semakin kuat Dia bahkan mulai khawatir Fuyu tidak akan mati di jalur jiwa kebangkitan Dan akan terus berada dalam kondisi ini sampai Luan menjadi guru surgawi level 9 Brengsek Dia, yang sebelumnya sangat gembira Tidak bisa lagi menerima kabar bahwa Fuyu masih hidup Tidak Chuli tiba-tiba berteriak, seolah dia sudah gila Aku harus memikirkan cara untuk membuatnya mati 2804 Keesokan harinya, di Awakening Pass Faktanya, Awakening God Pass bukanlah tempat yang sangat tersembunyi Setidaknya, para master klan, tuan muda, dan tokoh penting dari delapan klan kuno semuanya ada di sana Namun, orang-orang ini pasti tidak akan pergi ke Awakening God Pass tanpa alasan Ini bukan hanya karena ada orang-orang dari Gunung Dewa Langit yang menjaga tempat ini Tetapi yang lebih penting, mereka ditolak oleh God of Awakening Pass God of Awakening Pass adalah tempat yang fatal Saat menghadapi kematian, tidak ada yang mau mendekatinya Namun, pada saat ini, saat orang-orang dari Gunung Dewa Langit diam-diam menjaga tempat ini seperti biasa Mereka tiba-tiba melihat formasi teleportasi terbuka tidak jauh di depan Kemudian, sesosok tubuh keluar dari sana Orang-orang dari Gunung Dewa Langit terus melihat formasi teleportasi Ketika mereka melihat orang yang keluar, mereka terkejut Mata mereka jelas dipenuhi keheranan Bagaimana mungkin dia Melihat pihak lain berjalan selangkah demi selangkah Orang-orang dari Gunung Dewa Langit duduk dari kursi yang dibentuk oleh energi murni Namun, mereka tidak berinisiatif untuk pergi ke sana Sebaliknya, mereka berdiri di tempat yang seharusnya dan tidak bergerak Hanya dalam beberapa langkah, pihak lain sudah berdiri di depan mereka Putri Culi, orang-orang dari Gunung Dewa Langit sangat sopan Mereka menangkupkan tangan dan menyapanya Benar sekali, orang yang datang adalah Culi Hari ini, dia mengenakan gaun berwarna merah muda dan ungu muda Bahannya seperti kain kasa, ditambah dengan riasan yang cermat Benar-benar berbeda dengan wajah memerah kemarin Tidak hanya dia sangat cantik, tapi temperamennya juga sangat anggun Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria di depannya Sambil tersenyum kecil, dia membungkuk dan berkata Salam, Tuanku Tuan Orang-orang dari Gunung Dewa Langit terkejut Meskipun sebagian besar orang dari klan Hachiko memanggil orang-orang dari Gunung Dewa Langit dengan cara ini Tokoh penting klan tidak perlu memanggil mereka seperti itu, apalagi status Culi Dia benar-benar bisa memperlakukan mereka dengan setara Dia tidak perlu memanggil mereka seperti itu Orang-orang dari Gunung Dewa Langit sedikit mengernyit karena situasi yang tidak normal Dan fakta bahwa orang ini seharusnya tidak muncul sejak awal Dia secara alami tahu tentang hubungan antara Culi dan Fuyu Kemungkinan besar dia punya motif kuat untuk tiba-tiba datang ke sini Putri terlalu sopan Orang-orang dari Gunung Dewa Langit tetap tenang Mereka meletakkan tangan mereka dan berkata Bolehkah saya tahu mengapa putri ada di sini? Alasan saya di sini adalah untuk memahami situasi Fuyu Culi mengungkapkan senyuman yang indah dan berkata Aku ingin tahu bagaimana kabarnya di dalam Pria dari Gunung Dewa Langit memandang Culi Meskipun Dewa Surga tidak merinci apakah dia bisa menjawab pertanyaan orang lain atau tidak Dia percaya bahwa Dewa Surga bahkan tidak mengizinkan klan Fuyu untuk menyelidikinya Karena dia tidak ingin berita itu menyebar Setelah berpikir beberapa lama, dia berkata Saya hanya bisa memberitahu putri bahwa Fuyu belum keluar Jika ada berita lain, Dewa Gunung Langit akan memberitahu berbagai klan Mendengar perkataan pihak lain, Culi tidak marah sama sekali Dia berkata, kalau begitu, bolehkah saya masuk dan melihat Orang-orang dari Gunung Dewa Langit tercengang Meskipun Dewa Surga tidak mengatakan apa-apa, bahkan jika orang-orang dari klan Fu tidak diizinkan masuk Dia tentu saja tidak bisa mengizinkan orang dari klan lain untuk masuk Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak Melihat pihak lain menolaknya, ekspresi Culi menunjukkan sedikit keluhan Dia berkata, Luan adalah putra suamiku, jadi dia juga putraku Fuyu adalah menantu perempuanku Dia sudah lama dikurung di sini, tapi kami bahkan tidak mempedulikannya sekalipun Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan Saya akan mencoba berbicara dengannya di pintu Setelah mengobrol dengannya sebentar, saya akan pergi Apakah itu baik-baik saja? Pria dari Gunung Dewa Langit memandang Culi dengan heran Jika dia tidak mengetahui hubungan sebenarnya antara wanita ini, Luan, dan Fuyu Dia akan tertipu oleh suara wanita ini Wanita ini berbicara seolah dia berbicara dari lubuk hatinya Bahkan dia merasa sulit untuk melihat kebohongannya Kemampuannya berbohong bisa dikatakan berada di puncak kesempurnaan Namun, sebagai anggota Gunung Dewa Langit dan murid Dewa Langit, dia tentu saja tidak bisa ditipu seperti ini Dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan serius Saya tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal ini Saya tidak bisa membuat keputusan sendiri Jika putri ingin masuk dan melihat-lihat, Anda harus terlebih dahulu pergi ke Gunung Dewa Langit dan meminta izin guru Kalau tidak, aku tidak bisa membiarkanmu masuk Pergi menemui Dewa Surga Julie tidak punya nyali untuk membunuhnya Meskipun dia belum pernah melihat Dewa Surga sebelumnya, dia telah mendengar dari ayahnya betapa kuatnya Dewa Surga Di hadapan Dewa Surga, bahkan para pemimpin berbagai klan pun tidak berani berbohong Beraninya dia berpikir Dia sudah bersiap untuk sepanjang malam di sini Mengetahui bahwa pihak lain tidak akan membiarkannya masuk dengan mudah Dia mengambil langkah maju Meski hanya selangkah, namun jarak di antara mereka sudah sangat dekat Langkah ini menyebabkan pria dari Gunung Dewa Langit menjadi sangat terkejut Sudah ada tembok di belakangnya Tidak ada cara baginya untuk mundur Tidak hanya itu, saat dia mengambil langkah ke depan Angin sepoi-sepoi bertiup kencang dan menyebabkan pakaian tipis Julie sedikit berkibar Terutama kerahnya, saat angin sepoi-sepoi bertiup Kerahnya terangkat dan segera memperlihatkan banyak pemandangan musim semi di bawahnya Ini bukanlah pemaparan yang samar-samar dan kabur Sebaliknya, itu adalah paparan terbuka yang bisa dilihat dengan sekali pandang Karena perbedaan ketinggian antara keduanya Pria dari Gunung Dewa Langit yang menundukkan kepalanya untuk melihat Julie Mau tidak mau melihat pemandangan musim semi Dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi Dia jelas terkejut dan sangat tertarik dengan pemandangan ini Dia bahkan lupa memalingkan wajahnya Orang ini memang tercengang Sebenarnya, dalam hal kekuatan dan status, dia benar-benar kalah dengan Julie Faktanya, sebagian besar orang di Gunung Dewa Langit lebih rendah daripada Julie Oleh karena itu, dia harus bersikap sangat sopan saat melihat Julie Aturan Gunung Dewa Langit adalah tidak boleh ada percintaan Apalagi urusan antara pria dan wanita Meskipun ada murid yang diam-diam melakukannya, dia tidak memiliki kekayaan tersebut Dia yang tidak tertarik pada wanita, kedamaian hatinya langsung hancur Tuhan, aku harap Engkau dapat mempermudah segalanya bagiku Suara Julie sangat menyenangkan dan bahkan sedikit menggoda Dia berkata, saya pasti akan mengingat kebaikan Anda Saya tidak bisa cukup berterima kasih Saat mereka berbicara, angin sepoi-sepoi tidak berhenti dan pemandangan musim semi tidak berhenti Pria dari Gunung Dewa Langit mengepalkan tinjunya dan mencoba yang terbaik untuk menekan emosinya yang gelisah Dia memaksa dirinya untuk memalingkan muka dan mengerutkan kening Dia berkata dengan suara yang dalam, putri, mohon bersikap bermartabat Melihat penampilan pihak lain, Julie tidak marah Sebaliknya, senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar Dia mengambil setengah langkah ke depan Pria dari Gunung Dewa Langit segera gemetar Dia segera menoleh dan menatap Julie dengan heran Karena di depan dadanya, dia sudah merasakan kelembutan yang sangat mengejutkan Tubuh mereka bersentuhan, dan dada mereka bersentuhan Tuhan, aku tidak butuh waktu sebentar Aku hanya butuh setengah waktu saja Rayuan dalam suara Julie menjadi semakin kuat Dia mengangkat kepalanya dan memandang pihak lain dengan genit Saat dia berbicara, nafasnya langsung menyentuh pipi pihak lain Dia berkata, apapun yang ingin kamu lakukan di masa depan, saya akan membiarkan kamu melakukannya Meneguk Pria dari Gunung Dewa Langit menelan ludahnya Dia terpaksa bersandar di dinding dan tidak punya tempat untuk mundur Dia belum pernah berada dalam posisi seperti itu sebelumnya Bahkan jika dia harus bertarung sampai mati, dia pasti tidak akan merasa begitu kesusahan dan kesusahan seperti dia sekarang Telapak tangannya penuh keringat Tuhannya tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan siapapun masuk Kecantikan Julie dan godaan statusnya membuat Ria dari Gunung Dewa Langit pusing Tidak diketahui apakah itu karena kecantikannya atau kegugupannya Tapi dia dengan cepat mengangkat tangannya dan pintu di sampingnya terbuka Putri, masuk Ria dari Gunung Dewa Langit dengan cepat berkata Kamu harus cepat masuk dan segera kembali Melihat pintu terbuka, Julie memperlihatkan senyuman yang lebih indah dan berkata dengan lembut Terima kasih, Tuhan Kemudian, Julie meninggalkan pria itu dari dada Dewa Gunung Langit dan masuk melalui pintu Merasakan tekanan di dadanya menghilang, pria dari Gunung Dewa Langit itu jelas menghela nafas lega Setelah sadar kembali, dia segera menyesali keputusannya Dia dengan cepat berbalik dan melihat ke dalam Pada saat ini, Julie telah tiba di depan Awakening Pass Sudah terlambat untuk menghentikannya Bahkan delapan kepala klan tidak memiliki kemampuan untuk membuka Awakening Pass Tentu saja, Julie tidak akan bisa membukanya Pria dari Gunung Dewa Langit tidak mengkhawatirkan hal ini Tetapi dia takut akan terjadi masalah lain Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan Julie tinggal lama Kalau tidak, jika tuannya mengetahuinya Dia mungkin tidak akan mampu menanggung akibatnya Dia bahkan mungkin terkunci di Awakening Pass Memikirkan hal ini, pria itu menjadi semakin takut Dia berdiri di depan pintu di ambang kehancuran Tidak tahu apa yang harus dia lakukan Dibandingkan dengan kepanikan pria itu, Julie Yang sudah berdiri di luar Awakening Pass menghadap ke pintu Ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini Dan ini juga pertama kalinya dia begitu dekat dengan Awakening Pass Saat ini, ekspresinya telah berubah total Kelembutan dan pesona di wajahnya telah hilang sama sekali Yang menggantikannya adalah sikap dingin, kebencian, dan bahkan niat membunuh Dia mencondongkan tubuh ke dekat pintu dan menekankan tangannya ke pintu itu Kemudian, dia menggunakan suara terdingin untuk berbicara Fuyu, Julie praktis bersandar di pintu Dia mengertakan gigi seperti roh jahat dan berkata dengan dingin Aku datang menemuimu 2805 Di luar pintu kebangkitan, Julie menempelkan tangannya ke pintu Dan menempelkan dahinya ke pintu itu Seluruh wajahnya hampir menyentuh pintu Dia tidak melakukan ini secara tidak sadar Dia melakukannya dengan sengaja Dia bahkan menggunakan energi di tubuhnya untuk menyelimuti tubuh dan pintunya Menggabungkannya menjadi satu Alasannya sederhana Dia tidak ingin orang-orang dari Gunung Dewa Langit mendengar apa yang dia katakan Meskipun dia bisa masuk Bukan berarti dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan Karena orang di depan pintu bisa membantunya menyembunyikan fakta bahwa dia ada di sini Namun, jika dia mengatakan sesuatu yang terlalu berlebihan Sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan melaporkannya kepada para dewa Dia pasti tidak berani memberitahu para dewa tentang hal ini Jadi dia menggunakan energinya untuk menyelimuti dirinya dan pintu Menggunakan energinya untuk mengaburkan suaranya Selain itu, suaranya sangat lembut Sehingga orang-orang di depan pintu benar-benar tidak dapat mendengar apa yang dia katakan Tidak hanya itu, Chu Li juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan akal ilahi menuju pintu-pintu kebangkitan Dia khawatir Fuyu tidak bisa mendengarnya Jadi dia melakukan semua yang dia bisa agar Fuyu mendengarnya Namun, dia masih berpikir terlalu banyak Dia segera menyadari bahwa kesadaran ilahinya tidak dapat melewati pintu sama sekali Itu benar-benar diblokir di luar Jadi dia hanya bisa menyerah dan menggunakan suaranya untuk berbicara Tujuannya datang ke sini sangat sederhana Yaitu membuat Fuyu marah sampai mati Fuyu tidak dapat membalas pesan Fuyu yang lebih dari sebulan yang lalu Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di klan Hachiko Tapi dia masih hidup sampai sekarang Ini berarti dia mungkin mengandalkan kemauannya untuk tetap hidup Di saat yang sama, ini juga berarti Fuyu masih mampu mempertahankan tekadnya dan tidak pingsan Tujuannya datang ke sini adalah untuk menggoyahkan atau bahkan menghancurkan kemauan Fuyu Begitu kemauan orang yang sekarat runtuh, dia pasti akan jatuh ke dalam jurang kematian Jika Fuyu meninggal, semuanya akan mudah ditangani Tidak masalah meskipun klan Fu tahu bahwa dia pernah datang ke sini sebelumnya Karena bagaimanapun juga, penyebab terbesar di balik kematian Fuyu adalah Luan Dia hanya bisa dianggap sebagai pelaku terbesar kedua Selanjutnya, ketika Fuyu meninggal, klan Fu mungkin tidak berani mengambil tindakan melawan klan Chu dan klan Kang Selain itu, situasi di garis depan tidak optimis dan sangat rumit Para dewa tidak akan membiarkan terjadinya gesekan internal Bagaimana dia bisa menggoyahkan keinginan Fuyu? Tanpa ragu, dua metode terbaik adalah membicarakan Luan atau klan Fu Namun, pasti lebih efektif membicarakan Luan Bagaimanapun, Fuyu telah mundur dari garis depan demi Luan dan bahkan tidak peduli dengan dampaknya terhadap klan Fu Setelah menunggu tiga napas, tidak ada suara yang keluar dari dalam Namun, Chu Li tidak khawatir sama sekali Kemungkinan besar pihak lain telah memasuki kondisi di mana dia hanya dapat mendengar tetapi tidak dapat berbicara Suara dingin itu terdengar lagi, dan dipenuhi dengan senyuman sinis saat berkata Kekasihmu Luan telah menikahi tujuh istri, dan dia bersenang-senang dengan mereka setiap malam Di dalamnya masih kosong, dan tidak ada jawaban Senyuman sinis culi menjadi semakin lebar Begitu topik ini dimulai, pikiran dan mulutnya tidak bisa dihentikan seperti sungai yang menembus bendungan Dia terus-menerus mengucapkan kata-kata keji Luan sama sekali tidak mempedulikanmu Dia sangat bahagia saat ini karena dia telah melupakanmu Kamu hanya mainan baginya Kamu seperti orang bodoh yang hanya angan-angan Anda bahkan tidak tahu bahwa Anda berada dalam kegelapan Luan tidak hanya menikahi tujuh istri Dia berencana untuk menikah lebih banyak lagi Ada banyak wanita di sekte tersebut yang memiliki hubungan tidak jelas dengannya Bahkan saya tidak tahu berapa jumlahnya Selain itu, posisi menggelikan Anda sebagai istri pertama telah lama direnggut dari Anda Kamu sudah terlalu lama tidak berada di sisinya Dan posisimu sudah lama direbut oleh Putri Sengoku itu Karena kamu, Tuhan sangat marah pada Klan Fu Sekarang, seluruh Klan Fu bahkan tidak bisa mengangkat kepala karena kamu Orang-orang Fuklan Anda telah dikirim ke tempat paling berbahaya Di garis depan, dan entah berapa banyak orang yang tewas Seluruh Klan Fu sangat membencimu Dan mereka tidak sabar untuk mengulitimu hidup-hidup Orang tuamu menderita karena kamu Dan reputasi mereka di Klan Fu menurun drastis Bahkan jika kamu mati dan meninggalkan tempat ini Jangan pernah berpikir untuk memasuki aulah leluhur Klan Fu Anda, tunggu saja kematianmu di sini Setelah mengatakan begitu banyak dalam satu tarikan napas Culi tidak punya pilihan selain berhenti Dia menarik napas dalam-dalam dan sedikit terengah-engah Dia sangat gelisah, bahkan wajah dan telinganya menjadi merah Namun, setelah beristirahat sejenak Dia memperlihatkan senyuman yang lebih lebar Dia akhirnya bisa mengatakan semua hal yang ingin dia katakan di dalam hatinya Dan dia melakukannya di depan Fuyu Dia membayangkan Fuyu berada di ambang kematian Dalam keadaan menyedihkan di mana dia hanya bisa mendengar Tetapi tidak bisa berbicara Dia bahkan dibuat marah setengah mati olehnya Tidak perlu disebutkan betapa bahagiannya dia Tapi jangan khawatir, aku juga tidak akan membiarkan dia bersenang-senang Setelah 10 napas, Culi menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum dingin Setelah kamu mati, aku tidak akan menunggu janji 10 tahun Aku akan menangkapnya dan perlahan menyiksanya sampai mati Jangan khawatir, siksaan yang akan kuberikan padanya Pasti tidak akan kalah dengan penderitaanmu Aku akan membiarkan dia pergi ke dunia bawah untuk menemuimu Jika saatnya tiba, kalian berdua akan menjadi sepasang hantu bebek mandarin yang jahat Saya akan memenuhi keinginan Anda Masih belum ada suara dari dalam Itu kosong, seolah Culi sedang berbicara pada dirinya sendiri Namun, Culi percaya bahwa suaranya ditransmisikan ke dalam dan Fuyu dapat mendengarnya dengan jelas Apalagi yang ingin kamu dengar Aku bisa memberitahumu secara perlahan Culi terdiam lama sebelum dia berbicara lagi Tangannya sudah terkepal, dan kekuatan di tubuhnya tidak bisa menahan gemetar Dia berkata, aku, Culi, seharusnya menjadi wanita paling mempesona di klan Hachiko Lu Ting, dan kamu, Anda tidak pantas disebutkan sejajar dengan saya Salah satunya adalah pelacur rendahan yang tidak diketahui asal-usulnya Yang lainnya adalah seorang gadis yang menganggap dirinya sempurna dan menganggap dirinya berbudiluhur Kualifikasi apa yang harus Anda bandingkan dengan saya? Suaranya sangat keras, bahkan lebih keras dari sebelumnya Hal ini menyebabkan bahkan energi di sekitar Culi tidak dapat sepenuhnya memblokir suara ini Sehingga murid Gunung Dewa Langit yang berdiri di pintu dapat mendengarnya dengan jelas Murid Gunung Dewa Langit memandang Culi dengan heran Bahkan jika dia tidak mendengar kata-kata yang lebih kejam dari sebelumnya Kata-kata ini sudah cukup untuk mengejutkannya Dia segera berteriak dari pintu, Putri Jika sudah selesai, silakan pergi secepatnya Suara murid Gunung Dewa Langit sangat keras Dan langsung ditransmisikan melalui energi di sekitar tubuh Culi Menyebabkan tubuhnya bergetar Dia segera menyadari bahwa kata-katanya mungkin didengar oleh orang di depan pintu Tetapi dia tidak menunjukkan kepanikan Sebaliknya, dia menarik nafas dalam-dalam dan perlahan mengendurkan tinjunya Namun, dia tidak segera pergi Dia juga tidak menghilangkan energi di sekitar tubuhnya Sebaliknya, dia menstabilkan dirinya dan berbicara lagi Meskipun kalian berdua lebih merepotkan daripada wanita saat itu Pemenang terakhir pastilah aku Suara Culi menjadi lebih tenang Dan dia berkata dengan acuh tak acuh Dan yang kalah hanya akan mengalami nasib kematian Sayang sekali aku tidak bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri Ini adalah penyesalanku yang besar Culi berkata dengan acuh tak acuh Jika tiba waktunya pemakamanmu Aku akan menghadirinya Saat itu, aku akan bercerita lebih banyak tentang dia Putri Suara itu sekali lagi dikirim ke telinga Culi Culi tidak tinggal lama Dan dia berbalik dan berjalan menuju pintu Ketika murid Gunung Dewa Langit melihat Culi berjalan mendekat Dia akhirnya menghela nafas lega Kalau tidak, dia tidak akan berani melakukan apapun pada Culi Ketika Culi berjalan mendekat Tidak ada keganasan di wajahnya Sebaliknya, itu selembut sebelumnya Jika murid Gunung Dewa Langit tidak secara pribadi mendengar apa yang dikatakan Culi Dia pasti akan tertipu dan berpikir bahwa Culi hanya mengobrol santai dengannya Dengan sangat cepat, Culi berjalan di depan murid Dewa Gunung Langit Dia berhenti setengah langkah dari orang ini Dan tubuh mereka menjadi sangat dekat lagi Keharuman tubuhnya dan pemandangan musim semi muncul kembali Mata Culi yang menawan bagaikan sutra saat dia berkata Terima kasih, Tuan Saya ingin tahu apakah Anda dapat merahasiakan ini untuk saya Untuk ini, saya bersedia menjanjikan apapun kepada Anda Wajah murid Gunung Dewa Langit memerah Ketika dia melihat bahwa Culi hendak mengambil langkah maju dan menyatukan tubuh mereka Dia buru-buru mundur selangkah dan menghindar Lagipula, kali ini, tidak ada tembok di belakangnya Tidak ada apapun yang menghalanginya Meskipun dia menginginkan hal semacam ini Dan tertarik dengan kecantikan Culi Dan bahkan pemikiran awalnya sedikit keluar dari jalur Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita ini Bahkan jika dia memiliki pemikiran seperti itu Dia akan tetap menjadi sangat takut Putri, kamu tidak harus seperti ini Aku akan merahasiakan ini untukmu Murid Gunung Dewa Langit buru-buru berkata Melihat ini, Culi sedikit tersenyum Tidak peduli apa yang dilakukan Murid Gunung Dewa Langit ini Itu semua sesuai dengan rencananya Dia percaya bahwa murid ini tidak akan membocorkannya Terlebih lagi, meskipun murid ini benar-benar ingin melakukan sesuatu dengannya Dia dapat menggunakan ini untuk mengancamnya Adapun ancamannya sendiri Dia tidak peduli Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini Dia hanya berharap Fuyu akan mati Untuk ini, dia tidak peduli tentang hal lain 2806 Lima hari kemudian Berita tentang Culi menuju ke Spirit Awakening Pas tidak menyebar Sebaliknya, hanya Culi dan Murid Gunung Dewa Langit Yang menjaga jalan kebangkitan roh yang mengetahui hal itu Culi bahkan tidak memberitahu siapapun tentang pergi ke Spirit Awakening Pas Apakah itu suaminya atau keluarganya Para Murid Gunung Dewa Langit juga tutup mulut tentang masalah ini Dan tidak berani memberitahu siapapun Seolah-olah hal ini tidak terjadi sama sekali Klan Hachiko melakukan hal yang sama seperti sebelumnya Garis depan masih berlangsung dan melibatkan sebagian besar pengalaman klan Hachiko Bahkan klan Chu dan Jiang pun sama Kedua pemimpin klan tidak punya waktu untuk peduli dengan masalah Culi Di sisi lain, manusia dan binatang yang tidak mengetahui apapun tentang perang klan Hachiko Yang sedang berlangsung masih melakukan urusannya masing-masing Para naga memimpin berbagai ras untuk menjaga dataran api suci Sekte tersebut mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya dan mengamankannya sambil menanyakan berita lu'an dari dunia luar Ice Fire Union jelas tidak membalas siapapun tentang masalah ini Bahkan sekutu dan sekutu mereka pun sama Di puncak merangkul langit, Yao sudah mengasingkan diri selama 18 hari Selain angin kencang, di sini memang sangat aman Tidak ada manusia atau binatang yang mengganggunya Angin kencang diblokir di luar oleh staff abadi dan tidak dapat mempengaruhi terobosan di dalam sama sekali Saat ini, pengasingan Yao telah menghasilkan kemajuan nyata Saat pertama kali memasuki pengasingan, meskipun Yao merasakan hambatan Dia tidak memiliki keyakinan 100% bahwa dia bisa menerobos Paling-paling, dia hanya memiliki peluang 60% Namun, setelah 18 hari mengasingkan diri, kepercayaan dirinya mencapai 90% atau bahkan lebih tinggi Yao saat ini sudah memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menerobos dalam sekali jalan Masih ada banyak kekuatan di staff abadi, cukup untuk melindunginya sampai dia selesai menerobos Setelah melakukan persiapan selama 18 hari, Yao sudah menggunakan cukup kesabaran untuk mempersiapkan segalanya dan menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik Pada saat ini, Yao sedikit mengernyit dan menarik napas dalam-dalam pada saat yang bersamaan Ledakan Segera, kekuatan yang sangat agung meledak dengan Yao sebagai pusatnya Cahaya tujuh warna itu sebenarnya dipenuhi dengan semacam kekuatan kehampaan yang samar-samar Kekuatan ketiadaan membuat cahaya tujuh warna mereduk, dan ketika kedua jenis kekuatan tersebut digabungkan, hal itu memberikan perasaan yang sangat suci kepada orang-orang Kekuatan mengerikan yang meledak dari tubuh Yao bahkan seketika menembus perlindungan staff abadi dan meledak di puncak merangkul langit Angin kencang menerpa istana di samping dan membias melalui istana yang tembus cahaya, membuat cahayanya semakin indah dan suci Suara mendesing Jubah putih Yao benar-benar berkibar, memberikan perasaan seperti peri yang turun ke dunia fana Menurut perkiraan Yao, waktu yang dibutuhkan untuk menerobos kali ini akan lebih lama dibandingkan sebelumnya, mencapai sekitar satu bulan Menerobos ke alam surgawi abadi adalah perubahan kualitatif yang lengkap Itu adalah transformasi yang menyeluruh Setelah dia benar-benar memasuki alam abadi surgawi, kekuatan yang dia miliki akan sangat berbeda dari sebelumnya, dan itu tidak ada bandingannya Tubuhnya perlu berubah untuk menguasai kekuatan ini, itulah sebabnya butuh waktu lama Untuk memastikan keberhasilan terobosan tersebut, serta memastikan efek dari terobosan tersebut, Yao memaksa dirinya untuk fokus pada masalah terobosan tersebut Saat ini, percuma memikirkan hal lain Lebih baik memberikan lebih banyak bantuan kepada keluarganya setelah menerobos Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah Di ruang gelap Hari masih gelap, dan Luan bersembunyi di kegelapan Entah kenapa, Luan saat ini memberikan perasaan yang berbeda dibandingkan saat dia pertama kali datang ke sini Saat itu, dia terjebak dalam kegelapan, tapi sekarang, dia sepertinya perlahan-lahan menyatu dengan kegelapan Seolah-olah Luan sendiri adalah kegelapan Dalam sebelas hari, seiring dengan meningkatnya kekuatan di tubuhnya, kecepatan dia menyerap kekuatan menjadi semakin cepat Faktanya, kecepatannya lebih cepat dari yang dibayangkan Luan Sekarang, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan kosong dan gelap ini Bahkan sekarang, dia tidak dapat mengenali kekuatan apa itu Namun melalui persepsi dan kendali, roh, dia telah berhasil menyerap sejumlah besar kekuatan Namun, ini hanyalah langkah kedua dalam proses persepsi, penyerapan, dan pengendalian Langkah terakhir adalah yang paling penting Jika seseorang ingin mengendalikan kekuatan semacam ini, tidak sesederhana hanya dengan menyerapnya Contoh sederhananya, orang biasa bisa minum air, tapi tidak mungkin mereka bisa mengontrol air di tubuhnya, atau air di dunia luar Sekarang, Luan tidak memiliki kekuatan apapun di tubuhnya Baginya, dia seperti memulai dari awal Satu-satunya perbedaan adalah meskipun dia tidak memiliki kekuatan apapun, struktur tubuhnya tidak berubah Tubuhnya dapat menyerap dan mengendalikan kekuatan, dan satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah menyerap dan mengendalikan kekuatan ini Untuk mengendalikannya, kemungkinan terbesarnya adalah Membiarkan tubuhnya mengalami transformasi kekuatan ini Proses ini seperti diberi kekuasaan secara paksa Skenario terbaiknya adalah seperti diberikan Immortal Ki di Semoku, dan itu tidak akan mempengaruhi keberadaan kekuatan lain di tubuhnya Skenario terburuknya adalah menerima warisan, dan kekuatan lain di tubuhnya akan musnah seluruhnya Luan tidak tahu situasi apa yang dia hadapi, tapi apakah itu baik atau buruk, dia tidak punya pilihan Jika dia tidak melakukan ini, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan kegelapan ini Namun, Luan bukannya tidak percaya diri Dia bahkan merasa bahwa, di ruang gelap ini, persepsinya tentang roh semakin dalam Dia bahkan merasa bahwa meskipun dia benar-benar menerima semacam warisan, dia dapat dengan paksa mencegah pengaruh garis keturunan aslinya Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan kosong, dan kekuatan ini mempengaruhi tubuh Luan Keduanya bekerja sama, dan tubuh Luan mengalami perubahan khusus Perubahan ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya di dunia Ada banyak cara untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi Bahkan di ruang gelap ini, ada ribuan cara untuk menerobos Namun, Luan memilih yang paling sulit Mungkin karena pemahaman Luan tentang kekuatan berbeda dari yang lain Atau mungkin karena Luan memiliki begitu banyak jenis kekuatan di tubuhnya Pada akhirnya, dia memilih jalan ini Ini adalah jalan yang hanya dia yang berani memilih dan berjalan Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu Dalam tiga hari ini, tubuh dan kekuatannya terus bereaksi satu sama lain Dan dalam reaksi timbal balik ini, perasaan aneh perlahan muncul di tubuh Luan Ini adalah kekuatan yang sepertinya bisa mengintip ke dalam Perasaan ini seolah-olah organ, pembulu darah, meridian, dan tulang Luan yang hilang perlahan-lahan kembali padanya Ini hanyalah perasaan yang sangat samar, namun seiring berjalannya waktu, perasaan ini perlahan menjadi lebih jelas Dan saat perasaan ini berangsur-angsur menjadi lebih jelas, perasaan lain muncul di tubuh Luan Ini adalah rasa hambatan yang kuat Ketika Luan menyadari perasaan ini, dia tidak mampu menahan emosinya Lautan kesadarannya bergetar, dan bahkan tubuhnya langsung menjadi tegang Rasa penghalang yang kuat ini berarti bahwa dia akhirnya menyentuh penghalang untuk menerobos Dan dia telah menyentuh area yang sangat luas Ini berarti dia telah menemukan jalan untuk menerobos menjadi guru surgawi tingkat 9 Ekstasi Luan benar-benar liar karena gembira Persepsi dan alam yang selalu mengganggunya di puncak tingkat ke-8 Dan sekarang dia akhirnya menemukan hambatannya Bagi Luan, dia tidak pernah takut berperang, dan dia tidak pernah takut mati Namun, dia takut kekuatannya tidak akan meningkat Karena Fuyu terkunci di Spirit Awakening Pass Dan dia bahkan lebih takut lagi jika terobosannya akan terlalu lambat Dia telah dikurung di sini tanpa konsep waktu apapun Dan dia bahkan tidak tahu apakah sudah setahun sejak Fuyu dikurung di sini Dia terlalu cemas, dan sekarang setelah dia menyentuh penghalang ini Dia begitu gembira hingga dia ingin berteriak atau bahkan menangis Namun Luan tetap memaksa dirinya untuk tenang secepat yang dia bisa Agar kegembiraannya tidak mempengaruhi kultifasinya Karena dia telah menemukan penghalang untuk menerobos Dia harus berpegang teguh pada penghalang ini Memahami perasaan ini, dan menggunakannya sebagai tujuannya untuk terus maju Setelah merasakan perasaan ini, itu membuat Luan sangat percaya diri Selama ini, dia mengkhawatirkan ruang gelap ini Tidak tahu apakah ruang gelap ini baik atau buruk baginya Tapi sekarang, dia akhirnya percaya bahwa manusia batu itu tidak menyakitinya Tapi membantunya Ruang ini sangat bermanfaat bagi terobosannya Membantunya menemukan arah untuk menerobos Tidak peduli apa, dia harus mengikuti jalannya saat ini Dan sukses secepat mungkin Seiring berjalannya waktu, perubahan pun terjadi sedikit demi sedikit Dengan akumulasi waktu, dengan akumulasi kuantitas Pada akhirnya akan terjadi perubahan kualitatif Di puncak merangkul surga, cahaya pelangi yang menyatu dengan kehampaan menjadi sangat halus Tingkat cahaya yang menyilaukan di dalamnya tidak lagi terlihat jelas Tapi sudah menjadi sangat menakutkan bahkan dengan sekali pandang Cahaya suci ini mengandung aura kehidupan yang sangat kuat Tapi itu bukan hanya aura kehidupan Aura abadi tertinggi sudah menjadi bentuk tertinggi dari aura abadi Itu adalah bentuk energi kehidupan yang paling murni Dan sekarang, di dalam cahaya, selain energi kehidupan Jelas ada sesuatu yang lain Energi istimewa ini tak terlukiskan dan tak terduga Itu seperti sebuah konsep yang telah berevolusi menjadi suatu substansi Dan juga seperti perpaduan antara perasaan ilahi dan energi fisik Keberadaan energi ini tidak hanya tidak mempengaruhi volume dan kualitas aura abadi tertinggi dalam satu area Namun malah membuat keseluruhannya menjadi lebih kuat ketika keduanya menyatu Ini jelas tidak sesederhana memiliki atribut tambahan Pada saat ini, energi yang mengelilingi Yao, terlepas dari atribut atau alamnya Sepertinya telah dinaikkan satu level Benar, bahkan dibandingkan dengan aura abadi tertinggi Sepertinya telah dinaikkan satu level Namun, meskipun energi ini tampaknya sangat kuat Masih belum diketahui seberapa kuat energi ini dalam pertarungan sebenarnya Ada banyak jalan menuju ke tingkat yang lebih tinggi Alasan mengapa Yao bisa memilih jalan ini sangat terkait dengan Luan Yao jarang membicarakan kultivasinya dengan orang lain Karena tingkat atribut energinya berbeda Komunikasi akan sangat terhambat Ini adalah kenyataan Satu-satunya orang di keluarga yang dapat berkomunikasi dengannya adalah Luan Tetapi Luan selalu sibuk dan tidak punya waktu luang Dia pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk membicarakan hal ini dengannya Tapi meski mereka tidak mendiskusikannya Yao masih sangat dipengaruhi oleh Luan Sejak dia dan Luan menjadi suami istri Mereka berdua telah tinggal di aliansi Lonemun untuk jangka waktu yang sangat lama Pada saat itu, Luan sudah sangat yakin bahwa menemukan dan mengembangkan roh adalah tujuannya Selain itu, dia terus-menerus mencoba mengubah api suci sembilan surga Es dalam, aura abadi, dan bahkan energi kematian yang bocor Energi ini mempunyai pengaruh besar pada Yao Ketika Luan mengolah energi kematian, dia akan melepaskan energi Yao pernah terkena dampaknya sebelumnya Dan dengan berbagai faktor lainnya, pengaruh ini akhirnya membawa Yao ke arah ini Namun penting untuk dicatat bahwa pengaruh ini tidak mempengaruhi kekuatan fisik Yao Tetapi pemahaman Yao tentang energi Kesadaran dapat secara aktif mempengaruhi pengembangan dan pengarahan tubuh Faktanya, semakin tinggi wilayahnya, semakin menentukan efeknya Luan sedang mencari, roh, dan Yao memutuskan untuk mencari makna yang bahkan lebih tinggi dari kehidupan itu sendiri Dan jalan yang Yao lalui saat ini adalah jalan yang Yao pilih atas kemauannya sendiri Itu juga merupakan jalan masa depannya Setengah bulan telah berlalu sejak itu Dalam waktu setengah bulan, Yao telah berhasil maju lebih jauh menuju alam yang lebih tinggi Memasuki alam abadi surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam Ini benar-benar berbeda dengan terobosan-terobosan sebelumnya Dulu, terobosan hanya tinggal selangkah lagi Namun kini, terobosan tersebut harus berjalan jauh Perubahan kuantitatif akan membawa perubahan kualitatif sebelum terobosan akhir dapat diselesaikan Kabar baiknya adalah kecepatan terobosan saat ini sedikit lebih cepat dari yang dibayangkan Yao Mungkin karena staff abadi yang melayang di atas kepalanya Selama proses terobosan, sebagian dari kekuatan yang dipancarkan Yao diserap oleh staff sihir abadi Dan sebagian dari kekuatan yang dilepaskan oleh staff sihir abadi diserap oleh Yao Keduanya membentuk hubungan khusus Koneksi semacam ini tidak banyak berpengaruh pada Yao Tapi berdampak besar pada staff sihir abadi Proses ini seperti menanamkan staff sihir abadi secara mendalam Mencetak staff sihir abadi, dan bahkan mengubahnya sehingga bisa beradaptasi dengan kekuatannya dalam kondisi ini Awalnya Yao memperkirakan bahwa terobosan ini akan memakan waktu satu bulan Tetapi dengan kecepatan saat ini, mungkin akan berakhir dalam waktu sekitar 25 hari Dengan kata lain, setelah 10 hari, dia akan menyelesaikan perubahan kuantitatif menjadi perubahan kualitatif Dan sepenuhnya menerobos ke alam abadi surgawi Sekarang, dia memiliki peluang lebih besar untuk menerobos Tentu saja, dia tidak bisa segera pergi setelah menerobos Sebaliknya, dia harus menyerap kekuatan dan mengisi tubuhnya setelah menerobos sebelum dia bisa pergi Dan proses ini mungkin akan memakan waktu sekitar 7 hari Pada saat ini, Yao yang tidak terganggu tiba-tiba teringat pada Luan Faktanya, meskipun dia memaksakan dirinya untuk tidak memikirkan hal lain Dia benar-benar tidak dapat melakukannya jika menyangkut Luan Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan suaminya sekarang Apakah dia masih berada di dataran api suci? Apakah dia aman? Jika dia masih berada di dataran api suci, jika dia masih dikelilingi oleh berbagai ras yang dipimpin oleh naga Setelah menerobos, dia pasti akan bergerak dan menuju ke dataran api suci untuk melindungi suaminya Inilah arti dari terobosannya, dan juga arti dari kultifasinya Dia tidak tertarik pada kultifasi, jika tidak, dia tidak akan berhenti berkultifasi sebelum bertemu Luan Hal yang sama terjadi ketika dia pertama kali mulai berkultifasi, dan sekarang juga sama Tidak ada perubahan Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah Di ruang gelap Selama 15 hari, kekuatan ketiadaan yang memenuhi tubuhnya terus-menerus mempengaruhi tubuh Luan Luan bahkan mengambil inisiatif untuk memenuhi pengaruh ini Membuat tubuhnya menghasilkan perubahan yang sesuai dengan kekuatan ini Pada awalnya, dia ingin sepenuhnya menyerap kekuatan ini dan mengintegrasikannya ke dalam garis keturunannya Tetapi setelah mencoba selama beberapa hari, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya Dia berpikir bahwa kekuatan ini dapat melekat pada garis keturunannya seperti ki abadi Dan setelah diserap, kekuatan itu dapat terus dilepaskan melalui garis keturunannya Namun nyatanya, kekuatan ini hanya mengubah tubuhnya, dan tidak bermaksud untuk berintegrasi ke dalamnya Dia bisa menyerap kekuatan ini dalam jumlah besar, tapi tubuhnya tampak seperti wadah dengan kapasitas tetap, dan itu saja Hal ini membuat Luan sangat bingung, tapi dia ingin menerobos lebih jauh lagi Melalui perubahan kekuatan pada tubuhnya, kini jangkauan terobosannya semakin besar, dan semakin jelas Hingga saat ini, perubahan pada tubuh Luan hampir berhenti, yang berarti ia telah mencapai kondisi akhir Selanjutnya, yang harus dia lakukan adalah menggunakan tubuhnya yang telah berubah untuk mengerahkan kekuatan ini guna menerobos penghalang Setelah perubahan pada tubuhnya, dia sudah bisa mengerahkan kekuatan di tubuhnya Menarik nafas dalam-dalam, Luan sepenuhnya mengendalikan semua kekuatan di tubuhnya Apa yang harus dia lakukan selanjutnya adalah mulai menerobos penghalang 3, 2, 1, Ledakan Kekuatan di tubuhnya menghantam penghalang, membuat suara yang hanya bisa didengar oleh Luan Tapi, tubuh Luan bergetar Dia mengerutkan kening dan mengepalkan tangannya Dia sudah siap, tapi hasil serangan pertamanya adalah tidak berpengaruh Luan memastikan bahwa dia baru saja menyerang dengan seluruh kekuatannya Karena Luan juga tahu bahwa dia akan menjadi semakin lelah, dan cara terbaik untuk menerobos adalah dengan menerobos sekaligus Tapi jangan bicara tentang menerobos, penghalang ini bahkan tidak ada celahnya Perasaan ini seperti aliran air yang membentur dinding besi Perbedaan antara keduanya sangat besar, dan tidak berpengaruh apapun pada dinding besi Seharusnya tidak seperti ini Luan mengerutkan kening, dia tidak mau mempercayai hasil ini Dia mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan bersiap menghadapi serangan kedua 3, 2, 1, Ledakan Sekali lagi, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang, tetapi hasilnya membuat Luan semakin cemberut Hasilnya sama, tidak ada perubahan Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah cara dia menyerang salah? Dia seharusnya tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang penghalang, tapi seharusnya memusatkannya pada satu titik Pertama menerobos dari satu titik, dan kemudian menyebarkannya ke seluruh permukaan Memikirkan hal ini, Luan segera melakukannya Sangat sulit untuk memusatkan sejumlah besar kekuatan ke dalam satu titik, dan sekarang kekuatan di tubuhnya tidak dapat diintegrasikan ke dalam kekuatan garis keturunan Dengan anggapan bahwa tubuh Luan adalah sebuah wadah, itu bahkan lebih sulit untuk dikendalikan Namun meski begitu, Luan masih menggunakan kendali kuatnya atas tubuhnya untuk secara paksa menekan semua kekuatan hingga jarak yang sangat kecil, dan meningkatkan momentumnya ke kondisi tertinggi Kali ini, Luan bertekad untuk sukses 3, 2, 1 Mengenakan biaya Ledakan Kali ini, dampaknya pada satu titik memang berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, dan momentum yang dihasilkan pun berkali-kali lipat lebih kuat Tapi, bahkan jika air itu berubah menjadi paku air, dapatkah ia menembus dinding besi? Hasilnya jelas sekali Setelah kekuatan ketiadaan menghilang, penghalang itu masih tidak bergerak, dan tidak ada kerusakan Menghadapi situasi ini, hati Luan tenggelam ke dasar lembah 2.808 Mengapa ini terjadi? Hati Luan terasa sangat berat, tapi dia terus menyerang Dia hanya berhenti ketika dia telah menghabiskan seluruh kekuatan ketiadaan di tubuhnya Dia memfokuskan seluruh kekuatannya pada titik yang sama setiap saat Namun meski begitu, masih belum ada celah pada penghalang yang dia tembus pada akhirnya Itu sama sekali tidak berguna Terobosan terus-menerus membuat Luan terengah-engah dan kelelahan Ini adalah pertama kalinya dia gagal menerobos dengan sekuat tenaga Sebelumnya, setiap kali dia menerobos, dia akan menerobos dalam satu gerakan Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi rintangan sebesar itu selama terobosan Jadi Luan merasa sedikit terguncang Tidak ada celah pada penghalang tersebut meskipun dia telah menyerangnya dengan sekuat tenaga Artinya, berapa kalipun dia mengulangi proses ini dan betapa lelahnya dia, hasilnya tidak akan berubah Ini bukanlah proses perubahan kuantitatif yang mengarah pada perubahan kualitatif Kalaupun memungkinkan, mungkin akan memakan waktu ratusan tahun Luan tidak mungkin tinggal di sini selama ratusan tahun, dan dia pasti tidak akan menerima kenyataan ini Ketika dia memikirkan contoh manusia batu sebulan, pasti ada sesuatu yang belum terpikirkan olehnya Luan menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya Dia memikirkan tentang apa yang belum dia lakukan dari awal hingga akhir Namun, setelah memikirkannya dengan serius berulang kali, kesimpulan akhirnya adalah dia telah melakukan apa yang perlu dia lakukan Dia telah berubah dari tidak mampu merasakan kekuatan ketiadaan menjadi berhasil merasakannya, menyerapnya ke dalam tubuhnya, dan menyelesaikan transformasi tubuhnya Dia merasa seperti terlahir kembali, dan persepsinya terhadap tubuhnya benar-benar berbeda dari sebelumnya Ini merupakan kemajuan yang nyata Namun meski begitu, dia masih tidak memiliki kekuatan untuk mengguncang penghalang tersebut Sekarang, seluruh penghalang pada dasarnya telah muncul di depan Luan Sebelum dia menyentuh penghalang, Luan telah menantikannya Tapi sekarang dia berdiri di depan penghalang, Luan tidak bisa berbuat apa-apa Tidak, dia pasti melewatkan sesuatu Luan mengerutkan kening Jika dia telah melakukan semua yang dia bisa dari awal hingga sekarang, maka hanya ada satu kemungkinan yang tersisa Dan itu, dia seharusnya terus melakukan sesuatu, tapi dia tidak melakukannya Ini setara dengan dia menyerang penghalang terlebih dahulu, yang menyebabkan kegagalannya Tapi apa yang belum dia lakukan Atau apa yang harus dia lakukan selanjutnya Dia telah merasakan, menyerap, dan mengendalikan kekuatan tersebut Satu-satunya hal yang belum diselesaikan Luan dalam rencananya adalah mengintegrasikan kekuatan ini ke dalam garis keturunannya seperti Immortal Ki Mungkinkah, dia harus menyelesaikan langkah ini Masalahnya adalah dia telah memperoleh Celestial Ki di Celestial Pool Itu setara dengan energi kuat di kolam surgawi yang secara paksa mengubah tubuh dan garis keturunannya Sudah sulit baginya untuk mengubah tubuhnya dengan kekuatan ketiadaan Namun, apakah mungkin baginya untuk menggabungkannya ke dalam pembuluh darah dan organnya dan mengubahnya menjadi salah satu roda takdirnya? Jika dia bisa melakukan ini, bukankah dia bisa menggunakan semua roda takdir di dunia? Bukan karena Luan belum pernah mencoba sebelumnya, tetapi dia selalu gagal Dia menyimpulkan bahwa dia hanyalah sebuah wadah, tidak lebih Tapi jika dia mengesampingkan gagasan ini, Luan benar-benar tidak punya jalan keluar Tidak peduli bagaimana Luan memikirkannya, dia tidak dapat memikirkan jalan kedua Karena itu, dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk mengambil jalan ini, meski tampaknya mustahil Jika dia benar-benar bisa mengubah kekuatan ketiadaan ini menjadi miliknya, dia memang mungkin bisa menembus penghalang itu Penghalang yang harus ditembus bukanlah penghalang yang nyata, melainkan penghalang yang tersembunyi di lapisan terdalam pembuluh darah dan organnya Setelah Luan sepenuhnya menyerap kekuatan ketiadaan ini dan mengubahnya menjadi salah satu roda takdirnya, itu berarti kekuatan garis keturunannya akan meningkat pesat Luan tidak lagi menjadi wadah Menerobos dengan bantuan kekuatan eksternal sama sekali berbeda dengan menerobos dengan kekuatan garis keturunannya sendiri Pada saat itu, bukan air yang akan menembus penghalang tersebut Itu mungkin banjir yang tak ada habisnya, atau mungkin itu adalah atribut pamungkas yang lebih kuat dari penghalang Luan menarik napas dalam-dalam Jika dia ingin sukses, hal pertama yang harus dia lakukan adalah meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia bisa sukses, yang akan memberinya motivasi terbesar Dia hanya bisa memberi isyarat pada dirinya sendiri bahwa dia memiliki empat roda takdir tertinggi di tubuhnya dan kekuatan ruang Ini belum pernah terjadi sebelumnya Bahkan jika dia benar-benar bisa menyerap kekuatan dunia luar dan mengubahnya menjadi roda takdir, itu tidak terdengar keterlaluan Tidak banyak hal yang mutlak di dunia ini Banyak hal yang dianggap mustahil seringkali menjadi kendala yang disebabkan oleh tingkat kekuatan dan persepsi seseorang Dia selalu mencari keberadaan, roh Jika, roh, benar-benar ada dan dapat berevolusi menjadi segala jenis kekuatan, maka tidak akan sulit baginya untuk mengendalikan kekuatan ketiadaan ini Luan menutup matanya lagi dan membuka tubuhnya sepenuhnya untuk berkomunikasi dengan kekuatan dunia luar Sekarang dia bisa dengan cepat menyerap kekuatan dunia luar Dia mencoba yang terbaik untuk memahami kekuatan ini Di saat yang sama, dia juga berusaha sekuat tenaga untuk memobilisasi, roh, di tubuhnya Sekalipun kekuatan aslinya telah lenyap, menurut pemahamannya, selama dia ada, pasti ada kekuatan, roh Roh adalah asal mula segala sesuatu, atau bisa dikatakan bahwa setiap substansi di dunia ini adalah roh Selama tubuhnya bisa menangkap inti evolusi, roh, dalam kekuatan ketiadaan, dia mungkin bisa menyerapnya Faktanya, ide ini sangat berani, mungkin hanya Luan, yang berada di alam guru surgawi tingkat 8, yang dapat memikirkannya Ketika kekuatan seseorang sedang rendah dan persepsinya rendah, memang banyak orang yang bisa memunculkan ide-ide yang berani dan tidak dibatasi Namun ketika tingkatan seseorang semakin tinggi, persepsinya malah akan membatasi ide-idenya Ini bukanlah sesuatu yang ingin mereka lakukan Namun persepsi mereka benar-benar ada dan tidak dapat dipatahkan, seperti kebenarannya Ada banyak sekali orang gila di dunia ini, tetapi mereka yang memiliki alam tinggi sangat sedikit Ini bukan karena mereka yang memiliki alam tinggi itu bodoh, tapi karena semakin tinggi alamnya, semakin besar bukti kenyataan yang ada Tindakan Luan memang sesuatu yang dia tahu mustahil Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Luan mencoba yang terbaik untuk terhubung dengan kekuatan ini Melalui pemahamannya tentang, Roh, dia memahami keberadaan kekuatan ini dan mengembangkan garis keturunannya sendiri Dan ini ditakdirkan untuk menjadi proses yang panjang Dia telah mempersiapkan dirinya untuk jangka waktu persepsi yang lama, tapi Kenyataannya sangat berbeda dari imajinasi Luan Hanya dalam tiga hari, Luan berhasil memahami inti dari kekuatan ini, yaitu inti dari, Roh Meskipun Luan sendiri tidak tahu apa itu, Roh, dan pemahamannya sangat kabur Namun perasaan samar ini meninggalkan kesan mendalam di benaknya Pada saat ini, dia benar-benar merasakan perasaan ini dalam kekuatan ketiadaan ini Selama dia memahami intinya, dia bisa mengintegrasikan kekuatan ini ke dalam garis keturunannya Dan mengubahnya sepenuhnya menjadi kekuatannya sendiri Memahami hal ini membuat Luan sangat percaya diri Dia tidak pernah menyangka akan menemukan keberadaan, Roh, secepat itu Dari secara paksa memberikan kepercayaan diri hingga sekarang memiliki kepercayaan diri yang nyata Luan bahkan lebih yakin dengan idenya Dia terus menyerap, merasakan, dan mengubah organ dalam dan pembuluh darahnya Bahkan hatinya pun sama Tidak hanya itu, ketika Luan merasakan kekuatan ini dan mengubah tubuhnya lagi Dia bahkan merasakan lautan kesadaran, kesadaran ilahi, dan bahkan matanya memiliki jejak perasaan Meski tidak sejelas perubahan pada tubuhnya, kita harus tahu bahwa lautan kesadaran dan perasaan ketuhanan berbeda dengan tubuh Bahkan sedikit perubahan saja sudah cukup untuk menghasilkan perubahan yang sangat nyata Waktu terus berlalu, dan tubuh Luan terus berubah Garis keturunannya benar-benar mulai mengintegrasikan kekuatan ketiadaan ini ke dalamnya Mengubahnya menjadi kekuatan yang mirip dengan roda takdir miliknya Namun, Luan merasa kekuatan ini sangat berbeda dengan roda takdir sebelumnya Bahkan setelah mengintegrasikannya ke dalam garis keturunannya, dia masih tidak bisa melihatnya dengan jelas Masih sangat kabur dan buram Mungkinkah wilayahnya tidak cukup tinggi untuk melihat kekuatan ini dengan jelas Namun, pemikiran ini tidak memenuhi sebagian besar pikiran Luan Sebaliknya, hal itu memenuhi sebagian besar pikiran dan perasaan gembiranya Karena saat dia menyerap lebih banyak kekuatan, Luan dengan jelas menemukan bahwa penghalang yang harus ditembusnya bergetar Kita harus tahu bahwa bahkan dampak satu titik yang tak terhitung jumlahnya tidak menyebabkan penghalang bereaksi, apalagi bergetar Tapi sekarang, penghalang itu benar-benar bergetar dengan sendirinya Sebelum proses tumbukan, hal ini memberikan rasa kerapuhan yang berada di ambang kehancuran Mungkin dia benar-benar berhasil Namun, Luan tidak terburu-buru Dia harus menerobos dalam satu gerakan, jadi dia harus sepenuhnya menguasai kekuatan ketiadaan ini sebelum dia bisa bergerak Karena dia sudah mencapai langkah ini, dia tidak ingin mengalami kecelakaan lagi Selain itu, tingkat pemahaman dan penguasaan kekuatan sebelum terobosan akan sangat menentukan kekuatannya setelah terobosan Untuk memikirkan masa depan, dia harus menguasai kekuatan ini sepenuhnya Jadi, tujuh hari lagi telah berlalu Luan perlahan membuka matanya Pada saat ini, matanya yang gelap sepertinya menelan kegelapan di sekitarnya sepenuhnya Saat ini, waktu di dunia nyata baru saja melewati nafas terakhir malam dan memasuki jam tengah malam Tahun 13646, tanggal 7 Juni Ulang Tahun Luan Luan, yang berada di ruang gelap, telah lama kehilangan kesadaran akan waktu, jadi dia tentu saja tidak tahu bahwa ini adalah hari ulang tahunnya Yao, yang sedang berkultivasi di puncak merangkul langit, juga sama Dia tidak pernah berhenti, dan cahaya warna-warni di sekelilingnya telah lama menghalangi terang dan gelapnya siang dan malam Dia juga kehilangan kesadaran akan waktu Tapi meski mereka berdua tidak mengetahuinya, ke-6 wanita di Ice Fire Union sudah jelas tentang hal itu Memasuki tengah malam, mulai hari ini, usia Luan sudah 22 tahun Ke-6 wanita itu sangat menantikan hari ini, karena mereka berharap Luan dapat kembali pada hari ini Meskipun mereka berharap demikian dalam hati, mereka juga sangat yakin bahwa kemungkinannya hampir nol Di bawah pengawasan para naga dan berbagai ras, dataran api suci dikelilingi rapat, dan sejauh ini belum ada berita yang dikirim kembali Semuanya berjalan seperti sebelumnya, dan tidak ada yang berubah Luan tidak ada di sana, dan Yao tidak ada di sana, tapi ke-6 wanita itu masih berkumpul dan menyiapkan meja yang penuh dengan makanan lezat, seolah-olah mereka siap menyambut kembalinya Luan kapan saja Sudah dua bulan lima hari sejak Luan pergi, yang juga berarti dua bulan lima hari tanpa tidur bagi ke-6 wanita itu Ke-6 wanita itu duduk mengelilingi meja bundar, di kedua sisi kursi utama, dan duduk seperti ini selama setengah jam Setelah setengah jam, keheningan akhirnya terpecahkan Liu Yi lah yang membuka mulutnya Dia menarik napas ringan, membiarkan dirinya menunjukkan senyuman, dan berkata kepada ke-5 wanita itu Semuanya, jangan terlalu pesimis Suamiku sudah lama berada di dataran api suci, kemungkinan besar dia telah menemukannya Orang yang memanggilnya dan berkultivasi dengan bantuannya Sudah lama tidak ada kabar, tapi ini adalah kabar terbaik Mendengar kata-kata Liu Yi, tubuh ke-5 wanita itu sedikit bergetar, dan mereka menatap Liu Yi Apakah yang dikatakan Liu Yi mungkin? Memang mungkin, tapi ini adalah situasi terbaik, dan ini juga situasi yang paling diimpikan oleh ke-6 wanita itu Namun, dibandingkan dengan situasi ini, masih banyak skenario lain yang bisa dibayangkan Lebih penting lagi, dari semua skenario yang bisa dibayangkan, hanya ini satu-satunya yang bagus Misalnya, jika suara pemanggilan adalah jebakan, Luan akan dibunuh atau dimakan oleh manusia atau binatang aneh Misalnya, Yu Tiangou Luan meninggalkan tubuhnya Misalnya, dataran api suci sendiri memiliki banyak mekanisme dan formasi Luan terjebak di dalamnya dan tidak bisa keluar, atau dia akan langsung ditekan sampai mati Dan seterusnya, sudah lama berlalu, dan Luan masih belum keluar Ada banyak cara untuk membayangkan dia sekarat, tapi hanya ada satu cara untuk membayangkan dia selamat Namun, ke-6 wanita itu tentu saja tidak akan kehilangan harapan Jika dia masih hidup, mereka ingin bertemu dengannya Jika dia sudah mati, mereka ingin melihat mayatnya Selama mereka tidak melihat mayat Luan, mereka tidak akan pernah mengira bahwa suami mereka telah meninggal Meski peluangnya kecil, mereka akan terus menunggu Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah Langit merangkul puncak Angin kencang terus mengamuk, namun mereka tidak mampu menghancurkan lapisan pelindung yang dibentuk oleh staff sihir abadi Faktanya, selama tujuh hari ini, lapisan pelindungnya terus-menerus bocor Inilah kekuatan yang dihasilkan oleh terobosan Yao Itu benar-benar dengan paksa menembus lapisan pelindung dan mendorong angin kencang menjauh Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kekuatan ini Namun, inilah situasi selama tujuh hari ini, dan bukan situasi saat ini Saat ini, tidak ada kekuatan yang dapat menembus lapisan pelindung Di dalam lapisan pelindung, semuanya sangat sunyi Suasananya begitu sunyi seolah-olah ruang itu berhenti Staff sihir abadi digantung di atas, dan Yao duduk bersila dengan tenang di tengah Pada saat ini, pakaiannya menyentuh tanah dengan lembut, dan tidak ada aura apapun di sekitarnya Apakah dia berhasil menerobos? Dia tidak melakukannya Setelah tujuh hari melakukan terobosan terus-menerus, dia telah mencapai langkah terakhir Ini seperti mendaki gunung, dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai puncak Ini lebih seperti terus maju dalam koridor yang panjang Sekarang, dia telah mencapai pintu terakhir, dan dia hanya tinggal selangkah lagi untuk membukanya Pintunya tidak dikunci, dan Yao bahkan bisa merasakan bahwa pintu ini tidak memiliki banyak kekuatan Selama dia mendorong dengan seluruh kekuatannya, dia pasti bisa membukanya Setelah membuka pintu, itu akan menjadi dunia lain, dunia lain Namun, dia tidak segera membuka pintu Sebaliknya, dia sudah mempertahankan keheningan ini selama lebih dari 4 jam Alasan mengapa dia melakukan ini sangat sederhana, yaitu menunggu Setelah sekian lama bersama Luan, selain berkultivasi, keuntungan terbesar Yao adalah kondisi pikirannya Tidak peduli bagaimana keadaannya, dia harus menjaga ketenangan pikiran Hanya dengan begitu dia dapat membuat pilihan yang paling tepat Setelah berjalan di koridor selama 7 hari, dia sangat-sangat lelah Oleh karena itu, dia memilih untuk berhenti dan beristirahat, membiarkan kekuatannya pulih ke kondisi puncaknya Dia akan menggunakan kekuatan terbesarnya untuk membuka pintu, dan memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi Dia juga ingin berada dalam kondisi terbaiknya untuk menyambut dunia baru ini Sehingga dia dapat sepenuhnya merasakan pencerahan yang dihasilkan oleh terobosan ini Saat ini, dia sudah sepenuhnya siap Dia menutup mata indahnya, dan alisnya sedikit berkerut Dalam sekejap, dia mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya Segera, kekuatan memenuhi setiap bagian tubuhnya, menyebabkan tubuhnya memancarkan sinar tujuh warna ilusi Dia seperti banjir yang diredam secara gila-gilaan yang terhalang di luar pintu Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk membuka pintu Alis Yao semakin berkerut, dan dia menarik napas dalam-dalam Merusak Ledakan Dalam sekejap, kekuatan mengerikan meledak dari tubuh Yao Kekuatan ini begitu dahsyat hingga langsung menembus seluruh lapisan pertahanan, dan bahkan menghancurkannya Angin liar di dunia luar tidak mampu menghentikan kekuatan ini Belum lagi radius 10 kaki, bahkan seluruh puncak genggaman surga langsung tersapu Dan langit di area seluas lebih dari 10.000 kaki ditelan seluruhnya oleh kekuatan ini Di depan kekuatan ini, angin liar benar-benar tidak mampu menahannya Dan dalam jarak 3000 meter energi, staf Dharma tertinggi yang tergantung di atas Yao juga secara langsung menanggung beban terberat dari kekuatan ini Namun kekuatan yang terkandung dalam staf Dharma tertinggi masih sangat besar, belum lagi itu adalah harta sengoku yang paling berharga Kekuatan yang digunakan Yao sebelumnya hanyalah puncak gunung es Staf agung Dharma masih stabil dan tidak bergerak sama sekali Namun, selama terobosan terakhir Yao, staf Dharma tertinggi juga mengalami perubahan besar Seolah-olah sedang menjalani transformasi terakhirnya setelah terobosan Yao Jangkauannya tidak lagi terbatas pada 3000 meter, dan meluas dengan kecepatan tinggi Dan di tengah, Yao masih duduk dengan mantap di puncak merangkul surga, tidak bergerak sama sekali Dia berhasil membuka pintu Saat ini dia tidak bisa lagi mengendalikan proses terobosannya Kekuatan di tubuhnya seperti sungai yang menembus bendungan, mengalir menuju alam baru Dan dalam kondisi puncaknya, dia bisa merasakan dengan jelas setiap detailnya Dunia baru menghasilkan persepsi yang sangat berbeda Terobosan ini benar-benar berbeda dari sebelumnya Seolah-olah dia telah menembus semua belenggu di tubuhnya, dan akhirnya memperoleh kebebasan sejati Akhirnya benar-benar berkomunikasi dengan dunia ini Meski Yao belum pernah merasakan belenggu apapun di tubuhnya sebelumnya, inilah yang dia rasakan sekarang Setelah melepaskan diri dari belenggu, dia merasa memiliki kemungkinan yang lebih besar, dan ada kekuatan yang lebih besar lagi yang menyambutnya Perubahan ini merupakan perubahan mutlak dalam sifatnya Peningkatan kekuatan ini 10 kali lipat, 100 kali lipat, atau bahkan lebih tinggi daripada peningkatan kekuatan lainnya di masa lalu Naik ke surga dalam satu langkah, itu memang benar Tanpa mencapai ranah ini, sungguh mustahil untuk memahami seberapa besar kesenjangan antara keduanya Meski pada akhirnya hanya sebuah pintu, itu tetaplah sebuah dunia yang berbeda Perasaan ini seolah-olah semua terobosan sebelumnya yang digabungkan tidak dapat dibandingkan dengan terobosan ini Kekuatan yang dikeluarkan Yao masih terus berkembang, dan dalam proses berkembang pesat, pancaran kekuatan yang dia pancarkan juga mengalami perubahan yang kuat Pancaran pelangi dari energi abadi tertinggi dengan cepat memudar, dan yang menggantikannya adalah pancaran kehampaan transparan Meskipun pancaran sinar pelangi tidak sepenuhnya hilang, derajatnya lebih lemah dibandingkan pancaran sinar kehampaan Keduanya menyatu, membentuk pelangi namun energinya kosong Meskipun energi ini tidak secemerlang sebelumnya, aura suci yang ada di dalam energi ini juga jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan energi sebelumnya Suci Setelah terobosan tersebut, temperamen Yao mengalami perubahan yang luar biasa Aura suci yang hanya bisa muncul pada waktu-waktu khusus tertentu kini telah muncul di tubuh Yao dan sekitarnya dalam skala besar, dan sangat stabil Sekalipun aura suci ini tidak memiliki kekuatan menyerang, itu cukup untuk mempengaruhi kesadaran makhluk hidup lainnya Dan efek ini bahkan lebih besar daripada aura negatif yang dipancarkan energi kematian dalam kondisi normal Gemuruh Terobosan tersebut berlangsung sepanjang hari sebelum berakhir Adapun Yao, dia telah sepenuhnya dan sangat berhasil memasuki dunia baru Alam Surga Abadi 2810 Sementara ke-6 gadis itu duduk mengelilingi meja bundar dan menunggu terobosan, Luan perlahan membuka matanya Matanya lebih gelap dari kegelapan, seolah perlahan melahap kegelapan di sekitarnya, membuat seluruh ruang gelap bergetar Ini adalah, perasaan menjadi tuan rumah Saat pertama kali datang ke sini, Luan panik karena terkurung oleh ruang gelap Tapi sekarang, dia sepertinya bisa mengendalikan kegelapan Bahkan jika dia tidak benar-benar mengendalikannya, dia bisa mengerahkan kekuatan dalam kegelapan Benar, setelah tujuh hari berkultivasi, dia telah sepenuhnya menguasai kekuatan ini Dia telah mengintegrasikan kekuatan ini ke dalam darahnya, seperti Roda Takdir Meskipun kekuatan ini sangat berbeda dari semua kekuatan yang pernah dikuasai Luan sebelumnya Tidak ada keraguan bahwa ini adalah kekuatan pertama yang dia kuasai dan ubah menjadi Roda Takdir Menyerap energi untuk membuat Roda Takdirnya terdengar seperti fantasi, tapi dia benar-benar melakukannya Jika kekuatan ini tidak lebih lemah dari Roda Takdir terhebat, apakah itu berarti? Dia bahkan bisa mencoba menyerap dan mengubah Roda Takdir klan Hachiko Namun gagasan ini tidak bertahan lama di benak Luan, karena ia tahu bahwa penyerapan dan transformasi kali ini terlalu istimewa dan tidak universal Pertama-tama, sifat khusus dari kekuatan ketiadaan ini benar-benar berbeda dari Roda Takdir yang terhebat Kedua, keberadaan ruang gelap tersebut Sekarang, Luan percaya bahwa ruang gelap ini adalah alasan utama mengapa dia bisa merasakan dan menyerap kekuatan ini dan mengubahnya menjadi miliknya Ruang gelap ini secara paksa melucuti kekuatan lain dalam darahnya, sehingga dia bisa berkonsentrasi untuk mengamati tanpa terpengaruh oleh kekuatan lain Kalau tidak, jika dia memiliki kekuatan aslinya, akan lebih sulit untuk merasakan kekuatan ini Sekarang, dengan kekuatan dalam darahnya, dia bisa merasakan perubahan pada tubuhnya lebih jelas dibandingkan tujuh hari yang lalu Perubahan ini tidak dapat digambarkan, namun inti dari perubahan ini sepertinya tidak hanya datang dari darah, tetapi dari seluruh tubuh Ya, kali ini Luan merasa seluruh tubuhnya telah berubah Dia merasa bisa menyerap banyak kekuatan dan melepaskan banyak kekuatan Yang disebut penyerapan dan pelepasan tidak sesederhana kuantitas, tapi perasaan yang aneh Perasaan ini, seolah-olah, dia mengendalikan dunia Tentu saja, dengan kekuatan Luan saat ini, jika dia mengatakan hal seperti itu, dia pasti akan diejek sampai mati Dia tidak akan mengatakan hal seperti itu, tetapi dia harus menganalisis perasaan ini secara rasional Seolah-olah kekuatan ilusi ini tidak hanya menyatu dengan garis keturunannya, tetapi juga menyatu dengan setiap bagian tubuhnya Namun, seolah pemahamannya tentang kekuatan ini sangat kabur, Luan juga sangat kabur tentang apa sebenarnya yang berubah di tubuhnya Namun, meskipun dia tidak yakin dengan kekuatan dan tubuhnya saat ini, Luan sangat jelas bahwa Dia bisa menerobos Itu benar, setelah sepenuhnya mengendalikan kekuatan ini, Luan merasa bahwa penghalang untuk menjadi guru surgawi tingkat 9 dalam garis keturunannya telah berubah dari tidak bisa dihancurkan menjadi sangat rapuh Bahkan jika dia menggunakan kekuatan ini di tubuhnya untuk mendorong dengan ringan, penghalang itu akan bergetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja Setelah menghabiskan waktu yang tidak diketahui dalam kegelapan, Luan, yang telah mengalami empat langkah persepsi, penyerapan, transformasi, dan kontrol, telah mencapai langkah terakhir Hancurkan penghalang Luan sedikit mengernyit Dia tidak lelah sekarang, dan kondisinya sangat baik, sehingga dia siap menerobos sekaligus Jadi, dia menutup matanya Matanya yang gelap tertutup, tapi aura gelapnya tidak berhenti sama sekali Ini adalah aura yang hanya bisa dipancarkan oleh matanya di masa lalu, tetapi pada saat ini, aura itu dipancarkan dari seluruh tubuh Luan Setelah dua tarikan napas, tubuh Luan tiba-tiba menegang Merusak Ledakan Segera, semua kekuatan ilusi di tubuhnya dimobilisasi oleh Luan, dan dia menyerbu penghalang dengan sekuat tenaga Penghalang yang awalnya sangat kokoh, pada saat ini, dihancurkan oleh kekuatan gelap, dan langsung runtuh Ledakan Suara terobosan muncul, tetapi yang berbeda dari alam lain adalah suara terobosan tidak keras, dan hampir tidak ada suara yang terdengar Suara keras hanya muncul di tubuh Luan, dan hanya Luan yang bisa mendengarnya Tidak hanya tidak ada suara keras, tetapi juga tidak ada energi yang keluar Ini benar-benar berbeda dari Yao, yang menerobos dari sisi lain Jangkauan terobosan Yao telah mencapai lebih dari 10 ribu kaki, tetapi Luan bahkan tidak mencapai 10 kaki, apalagi 10 ribu kaki Bahkan tidak ada energi yang keluar dari permukaan tubuhnya Sebaliknya, tidak ada energi yang melonjak keluar, tetapi Luan dengan gila-gilaan menyerap energi dari dunia luar Dan pemandangan ini adalah sesuatu yang bahkan Luan sendiri tidak duga Ledakan mengejutkan yang disebabkan oleh terobosan tersebut hanya terjadi di tubuhnya, dan tidak mempengaruhi dunia luar sama sekali Terobosan ini sepertinya bukan terobosan eksternal, melainkan terobosan internal Setiap bagian yang sangat kecil dari tubuh Luan, setiap substansi paling dasar, sepertinya meledak ke dalam, dan semua energinya meledak menuju pusat Itu juga karena energinya tidak meledak keluar, tetapi dengan paksa menarik semua energi dari sekitar menuju pusat Luan saat ini seperti magnet besar, dengan gila-gilaan menyerap energi dari sekitarnya Dan penyerapan energi ini bahkan menyebabkan ruang gelap di sekitarnya bergetar Setelah serangkaian guncangan, retakan mulai muncul Kaca Ruang gelap, seperti cermin pecah, langsung membuka celah Namun, Luan, yang sedang menerobos, karena ledakan dahsyat di tubuhnya, persepsinya benar-benar terperangkap Dan dia tidak dapat merasakan apapun dari dunia luar Lebih penting lagi, dia tidak memiliki akal ilahi tambahan untuk memikirkan dunia luar Saat ini dia dengan gila-gilaan mengintip ke dalam, mencoba mengendalikan tubuhnya yang terus-menerus meledak Sakit yang luar biasa Rasa sakit yang tak terbayangkan dan mengerikan Rasa sakit yang luar biasa ini, bahkan di Istana Puncak Pencapaian Langit, adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya Rasa sakit yang hebat ini sebenarnya menantang batas toleransi rasa sakit Luan Bahkan Luan mau tidak mau ingin berteriak sekarang Perasaan ini seolah-olah setiap bagian tubuhnya ditarik secara gila-gilaan, dan setiap bagian terkoyak seluruhnya Dia merasa setiap bagian tubuhnya terkoyak oleh gaya gravitasi ledakan, dan jika dia tidak dapat mengendalikan gaya gravitasi ini Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya Ia bahkan merasa dirinya mungkin akan tertelan oleh ledakan ini, menyebabkan seluruh tubuhnya ditarik dan ditelan oleh titik pusatnya Dan akhirnya menghilang dari dunia ini, berubah menjadi ketiadaan Ini tidak mengejutkan, tapi sesuatu yang benar-benar bisa terjadi Dan pemandangan ini juga dirasakan oleh manusia batu yang berada di dasar laut, di kedalaman 95 ribu kaki Manusia batu, yang sedang duduk santai di kursi batu, tiba-tiba duduk dari tanah Seluruh tubuhnya tampak kaku, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya Aura yang begitu mengejutkan belum pernah muncul di tubuhnya, bahkan sebelum dia dikurung di sini Apa yang dilakukan anak ini? Namun, pada saat ini, dia, yang mengirim luan ke ruang gelap, sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa Mengirim luan ke ruang gelap, dia hanya bisa mengandalkan anak itu untuk mengurus dirinya sendiri Jika ini terus berlanjut, anak ini akan benar-benar mati Berengsek! Dia telah menunggu di sini selama lebih dari 10 ribu tahun, dan tidak mudah bagi seseorang untuk datang Tetapi ini terjadi Lebih penting lagi, anak ini memiliki terlalu banyak barang, dan jika dia mati, tidak akan ada peluang lagi Dia harus bertahan Dia tidak boleh mati Manusia batu itu mengepalkan tinjunya erat-erat, dia belum pernah segugup ini sebelumnya Semua inderanya terfokus pada anak ini, anak ini telah sepenuhnya memilih jalan yang bahkan menurutnya menakutkan Jika dia benar-benar bisa bertahan, kekuatan yang dia peroleh di masa depan mungkin akan menyebabkan seluruh dunia gemetar Namun, semakin besar kekuatannya, semakin besar pula bahayanya Kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya berarti bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya Anak ini, bisakah dia bertahan? Luan benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi Ledakan mengerikan itu seperti banjir yang menelan bumi, dan dia seperti manusia biasa, tidak mampu berbuat apa-apa Saat ini dia, baru pada saat itulah dia benar-benar menyadari kekuatan mengerikan macam apa yang telah dia serap ke dalam tubuhnya, dan kendalikan di dalam tubuhnya Ini seperti penangkapan ikan yang fana, namun siapa sangka ikan yang menggigit kailnya adalah binatang buas Namun meski begitu, dia harus mengendalikannya Pada saat ini, Luan hanya bisa memikirkan satu cara untuk mengendalikannya, dan itu adalah roh yang maha kuasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!